Di bawah mobil Pak Tidurnya sih Terima kasih 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 Bebas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buka Buka Google Chrome Ini dia Terima kasih Terima kasih Okay 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 Terima kasih Okay Terima kasih Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Okay Satu Okay 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 Yeah Kalau sudah satu, simpan. Geser ke bawah. Nah, save. Nah, itu yang kalau esai, gampang sih. Tinggal tulis soal. Karena kita tidak buat jawaban. Oke. Di sini ya. Saya coba ya, Mas? Saya coba. Ya, coba. Misalnya. Enak kalau tugas esai kayak gini, sekarang siswa udah ada Google Translate. Iya, iya. Zaman saya dulu, aduh. Gitu ya. Tapi kelihatan kalau itu contek. Udah, kayak gitu. Terus, save langsung. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Mas. Ini nilai, bobot nilai. Pastinya kan nanti kembali ke penghitungan ya. Kalau multiple choice itu berarti bobot nilainya berapa masing-masing ini? Bicara kita nggak tahu. Itu apa namanya di kuisis buat saat ini belum ada perbedaan. Nah, itu kekurangan kuisis kalau dibanding Google Form. Itu kita ke depannya punya visi buat bikin bobot soal sih. Tapi buat sekarang belum ada. Jadi, semua soal bobotnya masih sama. Jadi, dihitung berapa? Satu-satu-satu gitu atau gimana? Iya, satu semua. Nah, berarti Mas, kalau kan kita namanya sekolah ya ada ketentuan itu. Jadi, kalau esai itu kita buat 5 soal dengan bobot nilainya itu 20. Nanti kalau kita sudah bikin seperti ini untuk ngitungnya itu jadi gimana ya? Ya, jadinya nanti kalau kayak esai kan dari kuisis kita menilainya otomatis benar, Bu. Nah, itu jadinya ya harus dihitungan olah lagi sih. Olah lagi ya? Olah lagi. Kuisis kita cuman ngasih tahu mereka benar atau salah tapi perhitungannya nanti apa namanya masih harus dihitung lagi. Nah, kemarin saya dengarnya kan memang seperti tadi Mas bilang semua dianggap benar. Esai itu ya semua dianggap benar. artinya kita berarti kembali lagi kita harus olah lagi untuk esenya gitu ya Mas? Ya. Oke, oke. Ya, siap. Nah, ini maaf ya teman-teman yang lain mungkin. Gak apa-apa. Nah, jadi ini katakan saya sudah buat seperti ini. Nah, kan seperti kuis-kuis yang Mas tampilkan kemarin pada saat berita itu kan sudah ada langsung ada bunyinya, langsung ada ketampilan menariknya. Nah, kayak gitu-gitu kan. Ini kan saya belum lihat seperti apa ya tampilan yang saya berikan sebetulnya. Itu gimana? Oh, maksudnya Ibu mau nge-preview kalau ini nanti dimainin siswa gitu Bu? Atau Ibu pengen masukin gambar? Nah, iya deh itu dulu berarti memang pentingnya itu dulu ya. Yang selalu saya. Yang pertama pengen kedua tadi. Yang masukin gambar atau yang preview? Maksudnya enggak apa-apa Mas soal aja karena memang saya seringnya pakai gambar kalau soal gitu ya. Ini misalnya ya di setiap tipe soal gitu ya boleh misalnya pakai gambar seperti apa. Oke. Di kuisis kita ada dua cara buat masukin gambar. Yang pertama gambarnya harus di-save dulu di komputer. Oke. Yang pertama. Yang kedua kita pakai link gambar yang ada dari Google. Nah, kalau Ibu mau masukin gambar apakah gambarnya sudah ada di laptop Ibu? Gambar apaan aja lah ya kali ya. Gitu ya kali. Ya, jadi ya beba jadi gini kalau misalnya kalau enggak kita coba nah ini Ibu-Ibu yang lain juga bisa langsung nanti praktek di tempat yang masing-masing ya. Kita praktek sekali masukin gambar dari komputer sekali masukin gambar dari Google ya biar Ibu. Oke. Nah, misalnya yang pertama mau masukin gambar itu klik edit. Oke. Edit. Nah, itu ada image di sebelah FX itu ada image. Nah, itu langsung klik yang ada gambar plus itu. Nah. Kemudian nah biasanya Ibu nyimpan gambar gimana? Misalnya oke. Apa aja lah ya gambar seolah-olah ya. Nah, katakan ini deh. Langsung ya. Langsung gitu ya mas. Kalau nggak salah maksimal tuh 5 MB jadi lumayan kok masih batasnya. Done. Done. Nah, itu udah. Oke, tampil langsung di sini ya. Oke. Dan kalau mau misalnya yang pilihan pertama yang mau kita ganti gambar juga bisa. Coba klik sebelah FX itu. Ini. Sini. Sebelahnya. Sebelahnya. Selalu di image lah ya. Iya. Continue. new. Nah, cuman kalau kita nanti mengupload gambar teksnya hilang. Jadi kalau jawaban itu pilihannya mau teks atau gambar. Oke. Oh ya. Ya, kadang kita gitu ya berikan soal jawabnya gambar. Oke. Bisa juga klik. Nah, kasih yang warning aja gak apa. Oke. Open. pilihan jawaban. Nah, nanti pilihan jawaban bisa teks, bisa gambar. Bisa, misalnya semuanya teks, bisa semuanya gambar, bisa sebagian teks, bisa sebagian gambar. Oke. Kalau berupa, tadi option tuh memang langsung di sini. Tidak pakai yang ini ya. Langsung di pilihannya ya. Seperti tadi ya, option-optionnya. Oke, Mas. Jadi setelah itu katakan save dulu ya, Mas. Nah, save. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua kita masukin gambar dari Google. Oke. Sama ya, edit ya. Ya, edit. Gak apa-apa edit. Nah, kemudian Ibu buka tab baru dulu. Buka tab baru. Kalau ketutupan gini gimana ya? Gak apa-apa. Oh, ketutupan. Ketutupan zoom ya? Ketutupan. Iya. Lalu, suka bingung nih saya nih. Kemarin saya begini nih waktu Mas atau isi Bunda menjelaskan saya jadi nyari sendiri. Gimana sih kabar? Atau apa ya? Gimana sih, Mas? Tadi lho tadi. Ini saya kembalikan dulu. Oh, gini. Buka Google Chrome, Bu. Gak apa-apa. Tadi buka Google Chrome. Yang tadi aja. Yang tadi. Gak usah buka baru. Yang tadi. Nah, pencet control T. Nah, itu aja. Ini bisa ya? Ini langsung bisa nih sebetulnya. Oke. Langsung klik Friends. Misalnya Friends. Klik aja Friends. Friends. Nah. Nah, image. Pilih image. Nah, pilih yang mana aja. Misalnya. Nah, itu. Ntar tunggu loading. Bentar. Nah, klik kanan. Copy image address. Di bawah. Oh, copy image. Bukan pakai copy image. Langsung gak ya, Mas? Yang address. Copy image address. Nah, buka YouTube. Buka quizzes-nya. Lalu. Yang sebelah kiri tadi. Gak lupa. Iya. Nah, image. Di. Oke. Nah, di bawahnya itu ada or, kan? Gak apa-apa. Eh, salah dong. Gak apa-apa. Di close. Cancel. Nah, di bawahnya ada or. Klik di bawah or itu. Di enter or. Ini. Oh, enter. Klik kanan. Nah, pasti biasa. Oh, link. Itu link ya? Iya, link. Kayak link. Gak link gitu lah. Nah, dan. Oh, oke. Udah. Dan. Yaudah. Jadi, kalau saya lebih suka cara yang kedua ya. Jadi, gak bener-bener ini memori. Oh, iya. Betul. Tapi, ya kadang ada berapa hal yang kadang. Koneksi. Bukan. Bukan koneksi. Oh, bukan. Misalnya, soal kita itu. Ada di Word gitu. Atau. Ada dari foto misalnya. Itu kan akhirnya. Mau gak mau. Ya, itu memang dari perangkat kan. Dia kalau saya sih. Kalau gambarnya ada di Google. Saya cari di Google. Kalau memang gak ada. Ya. Kita itu. Ini sama esay. Sama ya, Mas. Sama. Dari edit ya. Coba saya ini ya. Mereview ya. Edit. Lalu saya misalnya mau ambil gambar dari perangkat. Langsung image. Image. Oh, image. Kalau dari perangkat. Image ya. Dari perangkat ataupun dari link sama-sama image, Bu. Nanti bedanya pas masuknya. Klik. Nah. Tadi kalau perangkat, klik yang di atas. Kalau yang pakai link yang bawah. Yang or. Ini. Oke. Kok ini ada gini-ginya, Mas? Itu kayaknya link yang tadi. Jadi dia kesimpan di clipboard gitu. Oke. Nah, artinya mungkin saya mengalaminya nanti ketika bikin. Dan terjadi seperti tadi tuh kayak gimana tuh. Yang kayak mana? Tadi kan pas saya mau buka tuh ternyata linknya masih link yang lama. Misalnya gitu. Oh, enggak kok. Itu kan. Itu kayak suggestion aja. Cuman coba deh, Ibu. Buka friends lagi. Tadi tab yang friends. Oh, udah, Mas. Ini, aduh. Gini, Mas. Gini, Mas. Biar saya ingat. Maaf. Ini image saya buka. Kalau dari internet, dari browsing di sini. Di enter ini ya. Terus, ini saya diklik, enggak bisa. Kenapa? Coba klik kanan. Oh, salah. Pantas. Bisa. Kok paste, Mas? Iya, iya. Karena kan, kalau paste gambar yang tadi kan. Karena dia masih kesimpan. Oke. Nah, artinya kalau saya mau yang gambar-gambar yang tadi. Nah, Ibu harus copy image address gambar yang lain. Coba deh ke friends tadi makanya. Oh. Nah, coba. Coba misalnya Ibu ganti. Ini aja deh. Jadi, banana misalnya gitu. Nah. Nah, Ina pilih yang mana aja. Coba itu. Klik sekali. Nah. Klik kanan. Sama copy image address. Oke. Balik ke kuisis. Masuknya ke image. Oke, tunggu Mas. Kalau lewat mau cari di ini, di browsing, berarti harus cari di browsingnya dulu baru ke image. Bukan image dulu ke situ ya, Mas ya? Kebalik ya saya tadi ya? Enggak sih. Sama aja, enggak masalah kok. Coba deh image. Nah, coba. Nah, coba bawah yang or. Nah, itu. Klik kanan. Iya, ini kan berarti saya udah dapet dari internet dulu gitu kan, berarti ya. Nah, udah kan pisang kan. Dan... Iya, artinya tuh tadi saya harus jangan ke image dulu, tetapi cari dulu apa yang mau kita cari, baru buka image gitu, Mas ya? Iya, boleh. Nah, ini udah setelah udah selesai gini, ini kan kita simpen gitu ya, Mas. Ini atau sudah tersimpen sendiri? Oh, publis dulu. Ini, sebetulnya kan kita ngeditnya langsung di internet, jadi kalau tiba-tiba ibu lagi ngedit, tiba-tiba internet mati atau laptop mati, enggak akan ada data yang hilang, sebetulnya gitu. Cuman buat menyelesaikan pembuatan quiz, supaya bisa dimainkan, itu harus klik publish di sebelah kanan atas. Oke, publish. Oke. Nah, language-nya udah, grades-nya misalnya buat berapa? Kelas 8 mungkin, tiba. Nah, Chrome-nya, scroll ke bawah, nah, buat berapa? Nah, terus itu mau dibuat, nah itu 8 sampai kelas berapa, kalau memang cuma buat kelas 8, kelas 8 aja. Kalau misalnya kelas 8 sampai kelas 9, pilih kelas 8 sampai kelas 9. Ini kalau, ini apa? Kalau kosongnya apa, Mas? Nggak ada, Mas? Nggak ada. Kalau misalnya itu cuma buat kelas 8, yaudah kelas 8, kelas 8. Oh, oke. Nah, terus itu mau jadi quiz publik atau quiz privat, misalnya. Coba diklik. Nah, kalau mau jadi privat, pilih yang ke bawah. Oke. Jadi privatnya nggak apa, save. Save, oke. Oke. Nah, itu masukin gambar itu bisa pakai cara yang Google tadi, tapi itu opsional. Istilahnya masukin, gini, sorry, masukin gambar quiz, coba deh, Ibu, ke atas. Nah, itu kan gambar quiz-nya masih kosong ya, masih key. Ini ya. Nah, tapi itu, ya apa ya, cuma untuk mempercantik aja kok. Jadi, kalau dibiarkan kosong juga nggak apa-apa, cuma kalau nanti Ibu pengen dimasukin gambar juga boleh. Tapi itu nggak. Tapi bisa jadi ini, Mas, menjadi tanda buat kita, oh, yang kemarin nih, yang ini gitu ya. Iya, bisa. Berarti gimana, Mas? Sama? Edit, coba edit ya. Coba edit. Oke, edit. Nah, yang kanan, nah itu, klik. Nah, coba langsung paste image link-nya aja, nggak apa-apa, pakai yang tadi, di bawah. Di sini ya. Di bawah lagi, Bu. Yang pas tulisan or image link. Oh, 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 sorry, sorry. Iya, iya, iya. Ini ya. Nah, iya. Klik kanan, paste. Nah, jadi yang banana tadi. Kalau mau ganti gambar yang lain, ya tinggal ganti aja link-nya. Oh, oke. Bukan dibuang ya, nanti dia akan gitu sendiri. Ya, boleh, dibuang boleh, atau diganti juga boleh. Control-A, D, juga bisa. Misalnya control-A. Nah, coba cari gambar yang baru di banana tadi. Ganti aja. Nah, coba mau apa-apa. Apa ya? Copy image address. Sini. Nah, publish, kalau udah pojok kanan atas. Nah, kemudian link quiz ini, Bu. Nah, ini kan ada address bar-nya ya, ada link-nya. Nah, link ini, di atas itu, itu buat tugas kedua nanti. Oke. Udah gitu. Nah, ini berarti udah selesai nih ya. Aduh, kenapa ini suara saya kok. Nggak kedengeran kok. Saya kedengeran. Gimana? Nah, ini sudah selesai nih, Mas. Kan kita tutup nih ya, udah tutup. Kita besoknya lah, kita mau buka lagi. Bukanya link yang ini. Itu kalau di Google Drive kan ada di situ, kita tinggal ambil. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Nanti di My Library, sebelah kiri, di bawah Create. Di bawahnya Explore, nah, ada My Library. Oke. Nah, di situ. Nanti semua soal yang ibu buat di situ. My Library. Kalau ngedit soal guru lain, udah tau? Masih inget nggak bu? Jadi kemarin saya nggak nyoba sama sekali, coba liatin dulu aja. Oke. Coba klik Explore, yang sebelah, bawahnya Create. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris itu menurut saya guru yang paling diuntungkan dengan kuisis sih. Karena database kuisnya itu dari seluruh dunia. Nah, coba search yang paling atas. Di atas ada search. Nah, coba tadi present perfect apa tadi. Coba present. Nah, enter. Oke. Nah, apa-apa. Nah, present perfect. Kemudian, di bawah kuisis library, sebelah kanan, itu ada tulisan filter by. Kanan, bu. Kanan atas. Oh, ini. Nah, ada filter by. All grades-nya ganti middle school. Nah. Oke. Coba pilih yang paling atas aja tuh, misalnya. Nah, tuh. Nah, tapi ini game-nya agak cukup sih. Tapi nggak apa. Kok ilang sih? Oh, ke sini pindahnya. Tadi ada di sebelah kanan kayaknya. Iya, itu preview-nya yang sebelah kanan tadi. Balik aja, bu. Ini kuisnya agak cukup. Dia masih pakai nomor 1 ABCD. Kebalik, back. Coba cari yang lain. Kemudian. Coba yang kedua. Nah, lebih bagus nih. Nah, kan ini kalau ibu mau pakai soal guru lain ya. Nah, kalau ibu mau ngedit soal guru lainnya, coba geser ke atas. Ada copy dan edit. Copy and edit. Nah, ibu sekarang sudah bisa mengakses atau mengubah semua soal itu. Nah, jadi kalau ibu mau buat soal, kalau mau yang simpel, mending coba cari dulu soal guru lain. Kalau ada, yaudah. Kalau ada kan ngapa yang buat gitu. Walaupun bisa, ya misalnya ini ada berapa soal, kita tambahin misalnya 5 soal atau kurangin supaya beda. Jadi, prinsipnya kita bukan ngambil yang kita copotin dari mereka, tapi kita bikinnya di sini, di tempat mereka gitu ya, Mas? Ini sebenarnya kita ngeduplikat, Bu. Jadi, soal mereka yang asli itu nggak akan berubah. Kita tuh ngeduplikat, terus ngedit. Makanya kan tadi salin and edit. Eh, copy and edit. Oh, artinya kalau misalnya begini. Saya udah bikin soal sendiri, tapi saya mau nambahin jumlahnya, tapi liatnya dari orang lain. Ngambil. Ngambil, terus kita masukin ke file kita gitu. Bisa, cuman, oh gini, kalau kayak gitu nanti Bu pake teleport. Misalnya. Nah, misalnya ini, ini Bu udah tau ya cara kita ngedit kuis publik ya. Nah, ini publish aja, nggak apa-apa, publish. Bojo kanan atas, publish. Nah, kemudian my library. Sebelah kiri, nah itu. Kemudian pilih kuis yang pertama, yang tadi present perfect, yang Ibu buat. Oh, yang saya bikin, oke. Nah, kemudian edit. Nah, kalau Ibu mau, misalnya kita buat kuis, terus kita mau nambahin dari soal guru lain, Ibu pake teleport. Oke. Nah, teleport atas. Nah, itu udah muncul semua. Oke. Ngambil. Tinggal add, add aja semuanya nanti. Oke, misalnya ini add. Nah, misalnya itu add. Kemudian, misalnya ini kan dari soal yang pertama. Nah, Ibu ke sebelah kiri, yang tengah itu, yang ada misalnya tulisan yang presente perfecto. Nah, itu bisa scroll ke bawah, coba geser ke bawah. Nah, itu soalnya banyak. Jadi, bahkan saya nggak tahu sih, itu selama Ibu ngescroll, dia akan muncul terus soal-soalnya. Ini berarti saya sudah pake atau belum? Belum ya, Mas? Belum mindain ya? Belum ngambil? Tadi kan yang Ibu kalau udah nambah add, itu udah ke kiri dia, udah masukin ke tempat Ibu. Kalau Ibu udah klik add tadi. yang Carol itu udah masukin. Ada aja, mau liatnya gimana? Ke saya punya tadi. Balik lagi. Nanti bisa Ibu lihat. Nah, Ibu di pojok kanan atas ada tombol, nah itu, klik. Nah, itu paling bawah itu Carol. Oh, oke. Jadi nggak pake sistem copy-paste, tapi langsung dari sana ya, Mas? Iya, langsung add-add aja yang mana mau Ibu add. Kayak itu lorong waktu. Pindah, ya. Gampang sebetulnya kan buat soal di kuisis. Nah, sudah selesai begini. Itu kan kalau main kuis, ini berarti Mas saya sudah membuat kuisis ya? Sudah membuat ya disebutnya ya? Iya, sudah membuat. Sudah membuat. Nah, ketika dibilang sudah membuat, saya pingin yang misalkan kayak ada waktu. Kan kata Ambul itu, main waktunya terlalu cepat nih, kemarin jadi saya gagal gitu. Gini, Ibu bilang, waktu di kuisis itu bukan hard timer. Jadi, kalau misalnya itu ada waktu 30 detik, nah kemudian waktunya habis, itu mereka masih bisa menjawab. Cuman, skornya menurun. Skor ya, bukan akurasi. Jadi, nggak perlu khawatir. Bahkan kalau Ibu, misalnya, yaudah ini kan cuma latihan gitu ya, kan timer bisa dimatiin. Kan ada pilihan yang di pengaturan. Nanti itu bisa saya sampaikan sih. Oh, nanti waktunya cukup gitu. Jadi, tapi yang paling penting, timer di kuisis itu bukan hard timer. Jadi, itu hanya untuk menentukan bonus skor. Jadi, bilang aja ke siswanya. Nggak usah perhatikan waktunya gitu. Spansifalnya gitu. Oke, oke. Iya. Baik. Nah, ini sudah berarti saya ya, sudah sampai situ ya. Nanti kalau tutup itu, tutup-tutup aja ya, Mas. Tutupnya mana, Mas. Aduh, saya belum selesai nih, tapi saya punya kerjaan lain nih. Misalnya, entah ada tamu atau apalah gitu misalnya. Oh, tapi belum selesai. Belum selesai sampai OO. Sebetulnya nggak masalah sih. Sebetulnya kalau Ibu publish kan nanti bisa di-edit lagi juga kan. Nggak masalah. Gitu. Publish itu kan, ya, sebetulnya kalau yang Ibu maksud atau gini, kalau Ibu pengen menandakan ini sebagai draft, belum selesai, itu Ibu pilih yang sebelah kiri, ada tanda panah ke kiri. Bawah, bawah. Nah, itu klik. Nah, itu nanti dia ada tanda ini draft. Belum selesai. Itu ya. Ada tulisan draft ya. Oh, oke. Gitu. Itu cuma bedanya, Ibu ada tanda aja bahwa itu masih draft. Gitu sih. Sebetulnya kalau... Setelah ini, saya mau lanjut dengan kata edit. Iya. Mau nambah lagi kan. Oh, saya mau lanjutin nih. Edit ya. Edit. Terus yaudah. Nanti misalnya tambah-tambahin, kalau udah selesai, tinggal klik publish tadi. Publish. Oke. Publish itu untuk mengakhiri lah ya. Publish. Oh, ini saya tinggal tambahin. Tambahin nomor. Gini, Mas. Ini question 1. Saya mau nambahin, tetap yang multiple choice. Itu ada di, tetap di edit. Nah, enggak. Kalau Ibu mau nambahin itu, pilihannya ada dua. Pertama, bisa di pilihan paling atas, new question. Oh, iya. Atau pilihan yang paling bawah tadi. Oke. Nah, coba geser ke bawah. Paling bawah. Nah, masih ada lagi kan. Ininya. Iconnya itu. Tambangnya. Jadi, nambahin pertanyaan bisa di tombol yang di atas, maupun di bawah. Gitu. Nah, ini kalau saya nambahnya di sini, dia akan masuknya ke jenis soal yang mana, Mas? Multiple choice kah? Atau yang isian misalkan spesifik mau di mana? Kalau Ibu, dia akan di soal paling bawah. Jadi, dia, apa namanya? Pokoknya, kan tadi Ibu udah buat 4 soal ya. Nanti Ibu new question, dia akan jadi soal nomor 5. Misalnya coba multiple choice. Jadi, akan jadi soal nomor 5. Nah, sebetulnya, urutan soal itu bisa kita ubah. Ada caranya. Ini di cancel aja, coba Ibu. Kan udah paham ya buat nambahnya. Iya, udah. Nah, ini di cancel. Nah, cara mengubah urutan itu. Itu kan ada tulisan, misalnya ini, nah itu, nah itu, klik. Oh, di klik sekali. Nah, baru di drag. Nah, misalnya mau jadi nomor terakhir. Yang ini ya? Yang di dragnya yang mana? Apanya? Ini nyelas. Bebas. Misalnya nomor pertama mau jadi nomor terakhir. Nah, itu udah. Oh, cara dragnya bisa bagian mana pun ya? Iya. Oke. Dan, nah nomor 2 juga kalau mau diubah, misalnya jadi nomor 6. Bisa juga. Oke. Nah, nanti pilih dan. Di bawah telekotel ada. bikin-bikin gitu ya, nanti tinggal di maskin gitu ya. Kalau mau diurutin, pindah-pindahkan lagi gitu ya. Di akhir aja. Jadi di akhir aja. Semua di akhir dulu. Ya, siap mas. Udah paham mas. Udah? Terima kasih ya. Jadi saya lebih jelas. Oke. Nah, berarti setelah ini, saya membagi link gitu ya. Iya. Link kan? Dan buat ibu pengguna awal, kemarin saran saya pakai yang homework aja. Supaya lebih simpel. Oke. Assign homework. Kemudian, udah atur deadline. Tanggal-tanggal. Udah. Misalnya nggak usah ya. Assign ya. Yaudah. Kalau nggak usah udah assign. Assign. Nanti. Oh, masih perlu diklik, Bu. Perlu diklik sebelah Sunday itu. Sebelah Sunday, March itu. Perlu diklik sebelah kiri. Ini-ini ya. Lupa. Nah, assign. No deadline pun harus nggak? No deadline itu buat yang berbayar, Bu. Nggak bisa. Kan ada tanda. Assign. Nah, share a link. Yang? Di, nah, share a link itu. Ini ya? Iya. Nah, copy link. Share link, copy link. Nah, udah tuh. Itu bisa dibagiin ke WhatsApp. Tinggal di-pasta aja. Oh, setelah. Yang mana sih, Mas? Yang dipindahin ya? Maksud saya gini? Yaudah, itu kan. Gimana? Ini setelah saya klik copy link, ini muncul nih gitu. Atau gimana? Atau otomatis? Jadi, kalau copy link itu, dia otomatis ke clipboard. Artinya, buat mindahin ke platform lain, Ibu tinggal pencet paste aja. Control V. Misalnya, coba Ibu paste di chat zoom. Atau di chat zoom aja mungkin. Oh, iya, iya. Eh, mana ya? Coba Ibu klik ALTH. Loh, kok malah dikit. Oh, saya nggak familiar sama sebutan ALTH. Mana sih, Mas? Coba muncul. Ada chat nggak? Muncul ada chat nggak? Coba buka chat. Ini ya, kayaknya. Eh, bukan ya. Mana sih, Mas? saya kalau gagal-gagal yang kayak gini nih, saya masih memang nggak familiar nih. Nah, coba saya stop sharing. Nah, coba. Bisa lihat di chat kan? Ah, ini ada. Iya. Oke. Oh, dia langsung berarti. Oke. Sip. Nah, kayak gitu, Nanti siswa tinggal nge-klik, tinggal main. Oke. Gitu ya. Ya, sampai situ dulu aja, Mas. Yang lain mungkin ada pertanyaan banyak. Nah, ini saya, nah, saya baca tanya dari Bibi-Bibi lain. Ada sih, Mas. Terima kasih. Siap. Dari Ibu, ada yang open-ended, nggak perlu diisi jawabannya. Iya, jadi open-ended, jawabannya ya memang nggak ada jawabannya. Kemudian, Ibu Debbie, jika quiz yang sama, kita pakai untuk kelas yang berbeda. Apakah bisa? Apakah di quizis bisa menyimpan data nama dan nilai peserta seperti Google Form? Dan apakah data nilai skor? Dan apakah data nilai skor bisa langsung tilihat seperti Google Form? Intinya bisa sih. Itu nanti kita belajar. Gimana menjalankan kuis secara paralel gitu kan. Satu quiz yang sama buat kelas yang berbeda-beda, bahkan secara bersamaan. Kemudian, menyimpan data nama peserta, kan kita setiap ngasih apa? Ketika kita kasih link ke siswa, kan siswa diminta masukin nama. Jadi, sebetulnya quizis tidak menyimpan nama siswa sih. Karena setiap mereka mengerjakan quiz, mereka akan di awal diminta nama. Bisa, siswa quizis menyimpan nama. Tapi nanti, Ibu-ibu harus pakai fitur kelas. Dan itu ribet. Ribetnya sih bukan di quizisnya. Maksudnya gini, fitur kelas itu ribetnya adalah membutuhkan kerjasama yang baik dari siswanya juga. Karena nanti mereka harus punya akun quizis. Nah itu. Repotnya, kalau ibu-ibu baru pertama kali pakai quizis, siswanya juga di awal-awal masih bingung kan. Nanti, gimana buat akun? Ribet. Nah, kalau nanti ibu-ibu udah lama pakai quizis, udah siswanya juga udah biasa, nanti mau pakai fitur kelas, itu bisa. Atau bahkan nanti mau integrasi dengan Google Classroom, gitu ya. Kayak materi sekarang di kelas Pak Febri kan, materi Google Classroom itu bisa integrasi. Cuma kalau masih baru, integrasi Google Classroom apa sih? Bahkan Bu Yulvia, pembicara yang besok, itu Bu Yulvia itu ngajar SMA. SMA 62 Jakarta loh, Jakarta. Bayangkan saya Jakarta kan. Cuma, akhirnya Bu Yulvia nggak pakai integrasi Google Classroom. Kenapa? Karena kata Bu Yulvia, anak-anaknya sudah pada diatur, jadi kayak suruh buat akun quizis, malah bingung gitu-gitu loh. Terus intinya kalau integrasi itu ada link-linknya harus dipencet, gitu kan. Terus juga akun mereka harus sama di Google Classroom sama quizis. Nah itu Bu Yulvia akhirnya nyerah, gitu. Karena istilahnya kan ya oke kalau guru cuma punya satu dua kelas. Kalau misalnya kayak Bu Yulvia dia ngajar banyak kelas kan akhirnya ya apa ya, repot lah kalau mau mengendalikan atau ngasih panduan ke banyak siswa kan. Akhirnya kayak Bu Yulvia itu Bu Yulvia itu pakai Google Classroom sama pakai quizis tapi nggak diintegrasiin Google Classroom-nya. Di-share-nya manual aja. Link-link game kayak yang tadi share Bu Ramayanti ini di-share manual aja, copy paste aja di Google Classroom. Gitu sih. Gitu. Gitu ya Bu Debbie. Mas? Iya. Gimana? Kan kalau kita udah share-nya itu link ya. Share link yang tadi ke lain kelas nih. gitu kan. Nanti skor pada saat melihat skor nanti diajari lagi ya Mas melihat skor saya juga lupa. Oh iya nanti bisa. Nah itu melihat pasti ada ya masing-masing kelas itu akan berbeda-beda ada datanya gitu ya Mas ya. Iya ada. Oke. Oke. Gini, kalau yang ini pertanyaan Bu Debbie sama yang tadi terakhir dari Bu Ramayanti itu kan memang belum ini ya apalagi nanti sekalian yang menyelegarakan quiz secara paralel itu memang belum disampaikan materinya. Nah tadi saya sama Bu Ramayanti kan udah ngedemonstrasiin ya Ibu-Ibu soal buat soal tadi. Nah sebelum kita ke tadi soal lihat skor kemudian menyelegarakan quiz yang sama buat banyak kelas ada nggak pertanyaan dari Ibu-Ibu disini terkait menyelenggarakan game sama buat soalnya dulu. Gitu. saya memastikan dulu disitu. Pak, boleh share screen nggak? Boleh, silakan. Betul nggak yang saya kerjakan? Bentar. Oke. Oke, silakan dicek aja. Misat Tio. Halo Misat Tio. Misat Tio nggak usah ikut kelas saya. Misat Tio ikut kelas Pak Febri aja. Habis tadi katanya di kelas Pak itu nanti ditutup. kalau di saya terlihat soalnya tadi baru bisa join jam 8. Eh, tapi udah coba join belum? Ah? Udah coba join? Bisa dipajah nih. Enggak. Bisa dipajah. Yang di Prafebrianto maaf Pak itu materinya ini ya integrasi ke Google Classroom ya? Iya. Saya nggak pakai integrasi Google Classroom karena permasalahan saya kan sama-sama Bu Yulvia. Sama Bu Yulvia ya. Ribut. Oh iya, Bu Setyo nih. Oh yaudah. Nggak apa-apa. Yaudah. Ya, saya dengerin kok. Bu Setyo udah canggih ya. Iya, Bu Setyo udah lama penggunanya. Jadi Nggak apa-apa sih disini aja. Nggak apa-apa ya Pak. Maaf ya. Oke. Ini tadi siapa yang mau share screen ya? Maaf. Ibu siapa? Bu Arda Pak. Oh iya udah langsung share screen aja Bu. Ini gimana ya? Ibu penjajah. Bukan maksudnya ini saya udah udah bukanya di link di link apa sih? Di di Chrome nggak apa ya? Bukan di tempat ini gimana ya? Bukanya. Ibu kan mau share screen. Iya, iya, iya. Nah, kalau share screen Ibu buka zoomnya kemudian Zoomnya udah. Nah, ada tombol share screen di bawah warna hijau. Nah, di klik kemudian ada tulisan share. Ini lagi loading. Siap, siap. Udah ada ya, Kak? Nah, udah. Nah, terus yang mau ditanyain? Ya, ini maksudnya udah betul ya. Ngerjanya saya udah betul belum? Oh, ini Ibu buat quiz ya? Iya. Oh, yaudah. Ini link ini udah di copy paste ke penugasan? Iya, sudah. Mau tolong dilihat betul tidak? Oh, coba saya cek ya. Iya. Udah, kok udah benar? Betul ya, Kak ya? Betul, betul benar. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi dari Ibu Ada pertanyaan yang lain? Nanti aja. Nanti tahu. Oke. Kalau ada yang belum tahu nanti ditanyain lagi. Terima kasih sementara, Kak. Iya, silahkan. Pak Umar, Pak Andri. Iya, Pak Andri. Pak, saya mau menanyakan itu yang tugas yang kedua saya kan kemarin belum mengerti betul. Karena kemarin saya juga terlambat. Nah, terus jadi yang tugas yang kedua itu apa ya? Oh, tugas kedua itu Ibu buat kuis. Nah, buat kuisnya itu kan tugasnya buat kuis, Bu, ya. Bukan buat kuis yang bagus. Jadi memang yang penting Ibu buat kuis dulu aja. Mau satu soal aja paling mentok gitu nggak apa-apa. masih kita terima. Yang penting Ibu buat kuis. Gitu. Nah, nanti link kuisnya, ini link yang kayak gininya, Bu. Itu, ini yang kita butuhin itu link kuis ini. Nanti ditaruh di sini. Nah, ini yang beberapa yang salah itu masukin link game kayak penugasan pertama, makanya saya merahin. Nah, yang di copy paste itu link ini, kuisnya. Yang ini, sebelum dimainin. Nah, ini. Gitu, Bu Andri. Ibu udah bisa buat kuis? yang pertama ya. Yang kuis yang pertama. Maksudnya? Nggak, yang untuk bikin kuis itu bukan yang kita pelajaran yang pertama, yang hari pertama. Bukan, bukan. Hari kedua, Bu. Ya, belum. Saya belum bisa. Ibu bisa lihat layar saya sekarang? Iya, bisa. Nah, nanti di akun ibu, ibu klik buat ini, ibu ya. Kemudian ibu pilih kuis. Nah, kemudian nanti ibu masukin ini. Judulnya bebas, latihan aja misalnya. Terus, pilih aja mata pelajarannya bebas. Karena balik lagi ini cuma latihan, jadi nggak usah serius-serius amat. Kemudian pilih selanjutnya. Kemudian ibu langsung buat aja pilihan ganda. Nah, soalnya ditulis di sini, Bu. Misalnya 1, tambah 1. Terus ini jawabannya 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, tambah 1 kan 2. Nah, jawaban benarnya ditaruh di sini. Dikasih tanda yang hijau ya, yang benar. Nah, kemudian simpan. Nah, kemudian terbitkan di pojok kanan atas. kemudian misalnya ini bebas aja, misalnya buat kelas 1, simpan. Udah, jadi kuisnya. Udah, ini bisa buat penugasan. Gidehnya nggak apa-apa. Masih, nah ini, linknya ini tinggal di copy paste ini. Copy, taruh di tempat ibu gitu. Bu Andrea ini soalnya nggak bisa saya screen sih, Bu ya? Ini ada share screen-nya. Ini Bu Siti Holiday yang lagi share screen. Kalau Bu Andrea ini bisa share screen nggak? Nggak, nggak bisa. Tapi ini apa, ada tombol share screen yang hijau itu ya? Nah, coba diklik tombol yang hijau. Sudah. Nah, diklik terus ada tombol share warna biru di pojok kanan bawah. Nah, klik. Nah, ini bisa. Itu udah langsung? Udah, udah keluar. Coba ibu buka Google Chrome browser-nya. Nah, buka Quizzes di sini. Yang kedua aja, pilih yang kedua itu, yang kedua. Nah, pilih. Quizzes.com yang pertama. Nah, itu. The world's most engaging. Nah, dia. Nah, login. Pilih login. Nah, login. login with Gmail. Atas, login with Gmail. kemarin mana yang ibu pakai buat pertama? Nah, coba itu. Nah, buat sebelah kiri. Nah, atas. Nah, buat kuis. Nah, kemudian masukkan aja judulnya latihan. Latihan. Nah, nama kuis. Klik. Latihan. Nah, matematika. Pilih matematika. klik. Nah, selanjutnya. Nah, pilihan ganda. Pilih pilihan ganda. Nah, buat aja satu tambah satu. apa-apa. Mana tambahnya? Tambah. Tambah itu, beda-beda sih. Setiap laptop. Biasanya, agak sebelah kanan, Bu. Coba. Kalau ibu bingung banget, udah ibu, satu, spasi, tambah satu, gitu juga gak apa-apa. Satu tambah satu aja. Iya, gak apa-apa. Kan latihan doang ini. Ibu, ibu bukan guru matematika kayaknya kan. Makanya. Kita latihan aja. Tambah satu. Nah, udah. Pilihan jawaban satunya, udah terusnya satu, dua, tiga, empat. Satu. Nah, bawahnya dua. Nah, bawahnya tiga. Satu. Iya, gak apa-apa. Lanjut tiga, misalnya. Nah, yang bener kan dua, no, no. Sebelah dua, nah, dicentangin. Nah, simpan, geser ke bawah, simpan. Nah, di pojok kanan atas ada terbitkan. Nah, pilih kelasnya, kelas satu, coba dari, nah itu, satu, first, nah, simpan. Udah, gini aja. Linknya tinggal, kirim aja ke WP, kira saya, linknya. Ini yang ini. Nanti kirim ke WhatsApp saya aja. Ini caranya gimana ini? Langsung kopas. Ibu klik, ya kopas aja. Nah, udah kirim ke WhatsApp saya aja, nanti saya masukin di tempat ibu. WhatsAppnya. Ya, nanti dicari ya ini. Mana ya? Nah, saya gak tau, ibu biasa buka WhatsApp di laptop di mana. Tapi, biasa buka WhatsApp di laptop kan, ibu? Hah? Tulis aja ya? Ini, no, no, no. Ini terbitkan lagi, Tadi ibu keklik. Terbitkan lagi. Coba di tab baru, tulisan tab baru itu buka, klik. Coba. Nah, itu ada WhatsApp di bawah Google. Di bawah Google. Tulisan Google gede itu loh, bu, di tengah. Nah, di bawahnya ada WhatsApp. Nah, itu klik. katip. Katip. Nah, tinggal di scan ya, HP-nya ya. nanti ibu ya. Halo, ibu? Bu Andriani, halo? Oke, lagi manggil anaknya. Bu Debi, bisa share screen, biar kita langsung praktek yang tadi. Gimana caranya mainin quiz yang sama buat banyak kelas? Bu Debi stand by gak nih? Halo, Bu Debi. Iya, iya, dengar. Saya sedang mengikuti juga. Tapi minta maaf, saya malam ini gak bisa langsung di laptop. Gitu. Karena sedang mengurus anak tidur. Jadi, saya tapi ngikutin terus supaya bisa ngerjakan soal yang di, apa, tugas yang diberikan. Gitu. Oke, kalau gitu, saya ini ya, akan demonstrasikan caranya nyelenggarain satu quiz buat banyak kelas ya. Iya, terima kasih, Pak Umar. Ini udah ya? Iya, ibu. Share screen ibu udah saya coba. Oh, belum ngirim. Belum nyampe sih, ibu. Ke saya, ibu. Ke saya aja. Atau ke grup juga gak apa-apa deh, gak apa-apa kalau udah mentok banget. daripada ibu bingung. Kemana? Ke grup boleh, ke saya boleh. WhatsApp ke saya boleh, ke grup boleh. Mana ya ini ya? Dicari aja, ibu ya. Sip. 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 Oke. Jadi, gini, ibu-ibu, gimana caranya menyelenggarakan sebuah quiz buat banyak kelas gitu ya. Nah, pertama, dibuka dulu quiznya. Misalnya, quiz yang saya yang kemarin ya, yang kita mainin. Kalau gampangnya, misalnya, ibu-ibu mau mainin quiz ini buat beberapa kelas. Misalnya, empat kali. maka link ini tinggal di-copy. Terus, yaudah, dibuka aja di empat tab. yaudah. Nah, gini ya, ibu-ibu. Jadi, cara menyelenggarakan satu quiz yang sama buat empat kelas. Misalnya, kita buat satu quiz buat empat kelas. Nah, ini tinggal, yaudah. di-copy-paste link quiznya sampai misalnya empat kelas, dibukanya sampai empat kali. Nah, terus, ibu-ibu mau mainin mode PR apa mode langsung? Kalau, kalau internet ibu kuat, pakai mode langsung boleh. Tapi balik lagi, mode yang paling simple itu adalah mode PR. Nah, jadi misalnya, yaudah nih, satu, PR. Boleh tanya, yang di-copy tadi, copy link, link yang sudah pendek itu atau masih yang sebelum dimainin. Yang kayak gini, bu, yang kayak gini. Yang di-copy-paste link yang kayak gini, bu. Oh, ya, ya, ya. Quiz yang kayak gini. Jadi, bukan yang pendek, ya. Iya. Nah, ini kan, bu, ya. Saya sudah buka di empat tab, ya. Bisa dilihat, ya. Nah, kan cara, yang saya sampaikan, cara yang paling simple itu adalah mode PR, Bu, ya. Iya. Misalnya. Nah, ini satu, berikan PR. Misalnya, semuanya, deadline-nya, ini deh, sehari semua. Ini, pilih Sunday, besok, tugaskan. Gitu ya. Terus, tab yang kedua sama, berikan pekerjaan rumah. Sunday, tugaskan. Nah, terus ini yang tab yang ketiga, berikan pekerjaan rumah. Kemudian, pilih lagi, Sunday, tugaskan. Nah, ini yang keempat, berikan pekerjaan rumah, kemudian pilih Sunday, tugaskan. Nah, ini, kita sudah dapat empat game atau empat link yang berbeda-beda. Ini bisa dilihat, ya. Di sini kodenya 00351490. Ini, 3390. Intinya, ini empat, ini beda. Bisa ibu-ibu lihat, ya. Nah, ini kode gamenya sudah beda-beda semua. Nah, nanti, linknya tinggalnya ini. Misalnya, ini buat kelas 7A. Yang ini buat kelas 7B. Yang ini buat kelas 7C. Nah, supaya ibu-ibu tidak ketuker laporannya, gitu ya. Itu nanti di sini bisa diatur. Ini di sebelah bawah sini. Ada atur atau edit. Kalau yang bahasa Inggris, klik atur. Dimasukin di sini. Misalnya, kelasnya. 7A. Namanya ulang. Kemudian atur 7B. Nah, jadi, ini nanti kita nggak ketuker-tuker. Ini punya siapa, punya siapa. Punya kelas mana. Meskipun, nanti kalau siswa masuk, kita bisa nge-identifikasi, sih, ini siswa, apa namanya, dari kelas mana. Cuman, kalau dari awal sudah kita namain, ini akan lebih enak. Jadi, nggak ketuker-tuker nanti link-nya. Iya, benar. Gitu. Nah, nanti, ini juga menjawab pertanyaan dari Bu, ini ya, Rahma Yanti. Kalau kita misalnya menugaskan atau melaksanakan game, laporannya itu kita lihat di hasil, di sebelah hasil. Coba, Bu Rahma Yanti, selagi stand-by? Iya, iya. Nah, jadi kita ke mode, ke hasil. Kalau tadi kan hasil kuis, di kuis, Bu ya, kalau hasil kita buat kuis. Nah, kalau kita tadi membagikan kode game, itu hasilnya nanti di mode hasil. Nah, kemudian disini semualah akan muncul. Nah, ini contoh tadi ya, link-link yang sudah saya bagikan ke siswa yang tadi ada empat kelas ini langsung muncul disini, 7A, 7B, 7C, 7D. Jadi, saya mau buka yang mana, 7A tinggal saya klik. Nanti disini laporan 7A. Gitu-gitu sih. Nah, terus link-nya akan tersimpan atau tidak? Iya, link-nya akan tersimpan. Jadi, misalnya klik, link ini nggak akan hilang, ibu-ibu. meskipun, ya game itu kan nanti lama-lama ada luar saya. Apa namanya? Misalnya, tadi ini deadline-nya 1 hari. Setelah 1 hari, ya link-nya sih kesimpan. Cuman ya, udah nggak bisa dimainin. Maksudnya, udah ada luar saya. udah habis waktunya, udah habis waktunya. Kalau memang buat pemberkasan, misalnya buat administrasi, kalau saran saya sih pakai link quiz aja. Apa? Ini link quiz yang ini ya, yang sebelum dimainin. Karena ini kan nggak ada luar saya. Misalnya, saya melaksanakan penilaian dengan online, misalnya dengan kuisis. Mana bukti quiz-nya? Nah, ini aja kasih link quiz ini aja, misalnya. Misalnya gitu ya. Tapi saya juga agak, Anda juga emang buat apa sih? link-nya didokumentasiin, tapi intinya bisa. Intinya link itu nggak hilang. Cuman nggak bisa dimainin lagi. Gitu-gitu aja. Tadi itu Bu Debi kayaknya yang lain juga. Tapi kalau misalkan link itu, Kak Umar, kalau link itu kita perbarui. Bisa nggak? Bisa. Nah, misalnya gini. Kita menugaskan PR ke siswa. Kita nugasinya satu minggu. Kemudian satu minggu sudah berakhir. bisa nggak kita perpanjang. Nah, kalau ibu-ibu pakai yang berbayar, itu bisa langsung ada pilihan re-open. Nah, cuman kan kita banyakkan pengguna gratis. Itu nggak bisa di-reopen. Nah, caranya ibu-ibu balik lagi ke kuisku di sebelah kiri ini. Kelihatan ya kuisku. Nah, cari aja lagi kemarin itu pakai kuis yang mana. Nah, tinggal diselenggarakan ulang jadinya, bu. Oh, gitu. Nah, jadi kan misalnya kemarin link PR-nya sudah ada luarsa. Nah, misalnya kuisnya tadi yang ini, dunia anak jaman now, yaudah, selenggarain lagi. Tapi nanti akhirnya link sama kode gamenya, kode gamenya yang baru, gitu. Iya. Beda jadi, kan? Kode link-nya. Iya, jadi beda. Link-nya beda. Gitu. Sumpah, itu ketika membuka tab-nya pasti kodenya berubah ya, mas? Langsung otomatis ada ya? Iya, jadi kita beda tab, gitu kan, ini kan tadi. Terus kita sama-sama selenggarakan PR, pasti beda. Oh. Jadi, masing-masing tab, masing-masing kodenya. Iya. Ibu Siti Holida mau langsung coba? Kalau mau, saya minta share screen. Gak apa-apa, biar belajar. Kalau bisa share screen gak, Ibu Siti Holida? Oh, kayaknya sih bisa ya. Nah, coba dicari dulu tombol share screen-nya. Sudah ada sih. Nah, coba, Bu, dicoba aja. Terus? Klik share screen, kemudian pilih share di tombol warna biru. Pilih share, oke. Nah, pertanyaan dari Ibu Debi, rekapan nilai anak itu ada di kuisis dan gak akan hilang. Nanti saya tampilin lagi ya. Nah, Bu Debi kayaknya kemarin izin duluan apa ya? Di sesi saya yang pertama. Itu di sesi pertama, kemarin kita bahas ya. Cuman mungkin kemarin kurang mendalam. Nah, coba Ibu buka kuisisnya, Bu Siti. Nah, kok keluar Bu share screen-nya? Diulang lagi coba share screen-nya? Bu Siti-nya yang hilang, Pak. Oh, Bu Siti-nya ini ya, kelempar ya? Mungkin itu. Sambil nunggu, Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau kita mau membagi, kalau Bapak tadi kan langsung baginya dengan buka tab baru ya. Saya enggak nih, misalnya pas memang ulangan kelas 8A besok misalnya. Saya bikin kuisnya buat ulangan besok. Kelas 8B besoknya lagi. Saya bisa dengan link yang sudah saya simpan sendiri, misalnya saya taruh di pet atau mana, saya simpan lah pokoknya. Terus saya buka di ini aja, di WA aja gitu, ngasih link yang itu. Itu akan menjadi milik si kelas yang baru atau masih yang lama kemarin. Kelas 8A, terus saya mau share-nya kelas 8B gitu. Nanti intinya link-nya sama beda setiap kelas itu? Sama, artinya gini, saya sudah bikin buat 8A. Terus sudah saya share di chat kan, silahkan dibuka ini untuk tes kamu hari ini misalnya gitu ya. Terus sudah selesai 8A. Terus selesai 8A. Nah, besoknya dengan link yang sama tadi, saya berikan untuk kelas 8B misalnya gitu. Bisa enggak gitu? Nanti yang tertera di sana hasilnya si 8A atau sudah menjadi hasilnya 8B? Aduh. Nah, hasilnya adalah laporan kelas 8A dan kelas B jadi satu. Jadi, memang berarti lebih baik buka tab baru gitu ya? Jangan share link doang gitu ya, Mas. Jangan share link yang sama karena nanti ibu repot ngerekapnya. Karena nanti kecampur. Bisa, cuman nanti ya dua kelas kecampur kan repot ibu. Nah, ini punya kelas mana gitu kan? Kecuali ada berapa guru yang ngekalin format nama. nama kelas baru nama depan. Misalnya gitu. Ah, cuman saya ribet lah. Nanti juga kerekapnya ribet. Jadi, udah langsung aja bedain kode gamenya aja. Ada tuh guru yang kayak gitu. Formatnya, kalau enggak, nama depan sama kelas atau sebaliknya kelas baru nama depan. Supaya mereka cuman punya satu kode game. Cuman menurut saya ya, ini juga ngapain? Apa? Oke. Udah simpel yang tadi sih menurut saya gitu. Oke, oke. Nah, pertanyaan kedua nih, Mas, saya sering bikin soalnya itu misalkan reading comprehension itu kan memang ada passage yang panjang. Passage yang panjangnya itu saya bikin nih, bikin sendiri, bukan saya copy dari orang lain ya. Saya bikin berarti dari buku misalnya. Itu apakah saya harus menulis semua sepanjang itukah reading comprehension-nya, artikelnya, atau saya jadikan gambar dulu aja itu si reading comprehension-nya berupa berupa apa sih namanya? JPEG. Gitu-gitu ya. Apa gitu ya. Seperti itu. Gimana tuh? Kalau ibu jadikan gambar, terus ibu coba masukin ke kuis, kemudian menurut ibu itu bisa dibaca dengan baik, enggak apa-apa. Oke. Nah, di kuisis itu gambarnya bisa di zoom sebetulnya. Coba deh. Coba deh, ibu mau. Coba deh, mas ya. Saya berarti buka ke My Library ya, gitu ya. Eh, kuisis dulu ya. Ya, kuisis dulu. Itu yang tadi tuh. Yang tengah itu udah ada kuisis, bu. Mana sih? Atas, atas. Nah, kanan, kanan. Ini bukan ini, krusip. Sebelah kanannya. Oh iya, udah. Balik banget. Nah, parah. Misalnya ini di edit aja. Ini edit ya. Nah, coba misalnya gambar pisangnya mau diganti jadi gambar reading ya, misalnya. Oke, oke. Bu Siti Holidah, tunggu ya. Tadi ibu salah pencet ternyata ibu Siti Holidah. Gak apa. Jadi ibu pergi, saya masuk deh, bu. klik edit ya. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Ini klik edit. Edit ya. Nah, sekarang gini, ibu buka dulu file readingnya mau kira-kira diambil. Coba. Yang kuisinya gampang. saya ambil. Jadi saya memang kalau di G-Form itu saya bikin yang udah, saya ambil yang udah ada readingnya. Eh, ngambilnya kok jadi lupa, Masya Allah. Enggak apa. Oh, itu udah kayak gitu, Bu, ya? Sudah dari kita sendiri nih. Sudah jadi ya, kita ambil. Kalau gitu, buka kuisisnya tadi. Jadi masuk ke image, yuk. Gitu ya, Masya. Eh, kemana tuh, Mas? Buka Google Chrome, ya? Nah, itu. Nah, klik. Edit. Oke. Nah, delete. Nah, itu. Berarti dari sini ya. Oke, dari sini. Kita ambil tadi misalnya readingnya. Yang bawah. Open. Seberapa besar, Mas? Bisa, Mas. Oh, bisa ya? 5 MB kok. 5 MB. Ini bisa ya. Kayak gini ya. Coba di save deh. Kita nanti coba sekalian save. Kemudian publish. Nah, gini, Mas. Sebelum di publish nih, Mas, misalnya. Ini kan, ini gambar. Terus, biasanya saya tuh ada gambar, terus di sampingnya itu, di bawahnya, atau di mana tuh, ada pertanyaannya. Yang mereka harus cari di paragraf 1, misalnya. Tapi ini untuk question 1, dari bacaan yang sama, terus ada pertanyaannya dulu di sini. Baru nanti opsinya. Eh, bukan di sini ya. Nah, itu di mana tuh, Mas, misalnya? Ini gambar. Maksudnya gini, maksud Ibu, ada gambar, ada pertanyaan gitu. Menurut Ibu, satu gambar buat banyak pertanyaan gitu ya? Iya. Kalau kayak gitu, kalau mau gini, siswa sebetulnya, oh, nggak bisa, Ding. Bisa nggak ya? Siswa BKK nggak bisa. Kalau kayak gitu, saran saya gambarnya harus dimasukin buat setiap soal. Setiap soal. Oke. Nah, ini di dalam gambar ini, maksud saya, dalam satu, misalnya question 1 ini, ada gambar, dan ada pertanyaannya gitu. Bisa. Itu kan ada gambar, ada pertanyaan gitu, Bu. Ini langsung begitu aja ya, seperti tadi. Berarti ya. Saya tadi melakukan, dalam satu pertanyaan itu, melakukan dua hal. Dari editnya, eh, bukan edit, bikin soalnya dulu tadi ya, Mas, ya. Baru ke image gitu ya, Mas, ya. Iya. Oke, sip, sip. Berarti, Kak Umar, berarti itu soalnya soal esai ya? Bebas, Bu. Ini contohnya, Bu Ramayanti, kebetulan masukinnya di soal esai. Masukin gambar, seberapa besar pun gambarnya, itu bisa di semua tipe soal. Baik itu pilihan ganda, isi yang singkat, dan sebagainya. Ini pilihan ganda ya. Masuk dalam image ya, Mas? Iya, image. Saya cobain ini, Bu, siapa Bu Andriani? Nah, coba klik. Iya, aku telah melayani. Kita berhenti. Nah, coba masukin yang, itu yang agak pink itu, bawah, kanan. Ini ya. Nah, coba. Coba. Open. Nah, dan. Nah, itu kan, tetap, pertanyaannya tetap ada kan, Carol blank-blank-blank-blank. Itu Itali-nya masih ada. Oke. Nah, coba deh, geser ke bawah. Geser ke bawah. Nah, save. Nah, coba sekarang publish, Bu. Nah, sekarang, kalau Ibu pengen melihat, apakah itu bisa dibaca? Enggak. Geser ke atas. Nah, di bawah assign homework, itu ada tulisan review di bawah. Review. Nah, preview. Nah, coba Ibu mainin sebagai siswa. Nah, mulai. Nah, ini apa-apain di sini, Mas? Nggak perlu kita, ini, ini. Meme? Ibu tau meme? Ya, gambar-gambar kayak gitu lah ya. Nah, Ibu mau pakai meme apa enggak? Kalau mau, di-join. Kalau enggak, matiin. Nanti gambarnya itu dari mana tuh dia ngambilnya? Sendiri ya? Otomatis ya? Dari sistem kuisis. Coba. Nah, kalau Ibu bingung power-ups, matiin aja. Power-ups itu bingung. Untuk apa? Power-ups itu, apa ya, kayak buat bocah-bocah gitu deh, main-main. Kayak misalnya pengganda skor, gitu-gitu. Oke. Nah, udah? Geser ke atas. Geser ke atas. Ini buat apa sih, Mas? Itu meme itu sebetulnya. Abain aja, pembaca otomatisnya matiin. Oh, sebetulnya nggak apa-apa ya. Pembaca otomatisnya matiin. Nah, geser ke atas, mulai. Oke. Terus apalah ditanya? Ting, 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 ting. Nah, menjawab. Kita kan mau lihat yang tadi, yang gambar teks ya. Loh, kebanyakan. Nah, itu meme itu. Itu memenya itu. Oh, oke. Terus ini apa nih? Nah, lanjut. Nah, ini kan nggak kebaca. Nah, caranya coba, gambarnya diklik. Nah, gambar, bisa di-zoom lagi nggak? Coba. Caranya gimana nggak zoomnya? Zoom tergantung. Eh, kok nggak ada ya, Mas, gambarnya? Ini loh, Bu. Kontompasasi udah kebaca sih. Tapi gimana ya? Nge-zoom pake Lalu kecil. Mousepad. Tau nggak sih, Bu? Pake mousepad kan bisa di-zoom. Oke. Mouse-nya aja, Bu. Atau Ibu pake mouse atau pake mousepad? Pake mouse. Nah, di-scroll, control, terus di-scroll ke depan. Bisa nggak? Eh, apa, control? Control di-press? Control, kemudian scroll ke depan. Bisa, ah, oke. Nah, gitu. Artinya, si anak tetap bisa lah ya. Mungkin anak-anak lebih canggih, Pak, dari saya. Di HP pun bisa, di HP pun dia bisa di-zoom. Nah, nah, cuman, ya, bisa sih, cuman, ini tekstnya juga agak nggak terlalu HD sih ya, dan dia terlalu banyak sebetulnya. Tapi ya, bisa, cuman ya. Karena reading buat UN panjang-panjang, Mas. ya, 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 sebenarnya sih kalau mau yang perfect banget sih, Ibu memang nyalin tulisannya biar kebaca semua. Cuman ya pasti setelah lah. Ibu pasti aduh malah. Atau nanti misalnya, ini kan gini, apakah yang ini, pertanyaan yang ABCD di sini, itu mau dipakai atau nggak, misalnya. Karena kan nanti Ibu akan nulis pertanyaan lagi, kan. Nah, ini esenya, ini esenya dia, pertanyaan ini kan ada lima nih. Ini esenya empat nih, ini esenya, satu soal lima bobotnya, gitu. Iya, nah kan tadi ya, bobot kan kita udah clear ya, nggak bisa ya di kuisis. Nah, maksudnya, kalau Ibu masukin gambar yang banyak teks kayak gini, kalau ternyata nanti soalnya itu akan diketik ulang di kuisis, mendingan di crop aja gitu, gambarnya sebelum di upload di kuisis, supaya lebih efisien gitu loh. Oke. Tapi itu, cuma itu ya opsional lah, supaya gambar itu tidak terlalu kayak kecil gitu loh. Berarti pertanyaannya nanti diketik aja gitu ya? Tidak di ini kan dikatakan nasir? Ini di crop, dipotong aja sekalian. Oke, oke. Di perangkat ya, masuk ke file saya dulu ya gitu ya? Iya, di perangkatnya sebelum di upload. Nah, coba ini, isi-isi aja, coba deh, isi-isi aja. Ini kan esenya juga, kan ada satu gambar lagi tadi ya. Jawab. Nah, coba di klik lagi gambar, gambar. Eh, sorry. Ya. Nggak bisa. Bisa, di quiz itu bisa diperbesar. Tuh, cuman, ya, ya, jangan, jangan, jangan kekoran gitu. Ya, bebas sih, ketiga-tingganya aja lah sama siswa gitu. Mas, rumah ngajar apa? Ngajar atau pie, Pak? Saya bukan guru, Bu. Saya, sebenarnya saya masih S2. Oh, ya, begini, Mas, apa namanya, memang kayak koran sekarang, readingnya, dalam, kan? Oke, oke, udah ya, Mas, ya, oke, baik. di-close aja nggak apa-apa. Ini di-close aja, nggak apa-apa. Kan cuma latihan, close. Kan, quiz ini masih ada satu lagi. Sebelah WhatsApp, sebelah kirinya WhatsApp. Nggak kelihatan, share screennya tutup aja ya? Ya, saya stop sharing aja, Bu, ya. Silahkan di, Nah, Bu Siti Holida, silahkan lanjut. Iya, silahkan. Share screennya. Hai, sebentar. Oke, sambil Ibu mau share screen, saya jawab dulu pertanyaan Bu Debi. Bu Debi, saya ketinggalan tentang fungsi library. Apakah hanya menyimpan quiz yang sudah pernah dibuat orang, atau juga file word punya kita sendiri? Jadi, fungsi library, atau quiz itu, itu hanya menyimpan quiz yang Ibu buat, atau quiz guru lain yang Ibu edit. Gitu ya. Nah, kalau Ibu mau, apa namanya, menyimpan soal guru lain, meskipun Ibu tidak mengeditnya, nah itu nanti akan saya jelaskan, itu fungsi collection. Nah, nanti itu akan saya jelaskan. Gampang kok itu. Fungsi, warna-warna dijawabannya itu maksudnya apa, Bu Debi? Yang warna ungu, hijau, oranye itu, atau apa nih? Iya, warna merah, kuning, hijau. kalau merah itu jelas salah, hijau benar. Kalau ada ungu, orange, itu benar beruntunnya. Jadi gini, kalau siswa itu benar beruntun dua kali, atau tiga kali, warna mereka jadi orange. Kemudian, kalau mereka benarnya lebih dari tiga kali, itu warnanya jadi biru. Kalau mereka benarnya lebih dari lima kali secara beruntun, warnanya jadi ungu. Nah, kalau ibu bingung, abain aja. Bilang aja ke siswa itu cuma buat seru-seruan. Itu sebenarnya cuma buat seru-seruan kok. Supaya menarik aja. Kalau cuma satu warna kan nggak seru, Bu. Untuk jawaban benar, pasti dia warna merah, tapi berapa kali, biasanya nggak sama. Jadi saya bingung. Iya. Nggak. Jadi, kalau ibu bingung, itu kan yang di, apa? Ya, itu cuma itu kok. Itu cuma buat seru-seruan aja kok. Nggak terlalu signifikan. Gitu, Bu, ya? Iya. Nah, kemudian, buka kuisis, Bu Siti Holidah. Silahkan. Tadi pertanyaan Bu Siti Holidah apa tadi? Saya lupa. Itu tadi, mau tarik link tugasnya itu, ada link tugasnya di mana ya, Mas? Di bagian mana? Ini kebetulan saya udah. Ya udah, buka kuisisnya dulu aja. Buka kuisisnya dulu. Nah, ini yang? Iya. Iya. Nah, coba buka di hasil bawah. Ayo, lama banget. Apa? Santai, Bu. Ibu parahin juga internetnya nggak jadi cepat kok. Nah, berarti Ibu belum, kemarin, Ibu udah nyelenggarain game atau gimana? Saya buat di kuisku. Kuisku. Oke. Itu ada beberapa tugas. Boleh dilihat kali ya, Mas? Ya, coba. Klik kuisku. Itu kan dia agak gemeteran. Nah, itu kan udah dibuat ya. Wah, nah ini yang tugas saya kemarin baru sampai di draft. Nah, maksud saya tuh, itu tuh. Itu yang, itu yang take eksposisi itu Ibu ngedit soal guru lain ya? Atau buat? Itu dibuat tahun berapa nih? Hah? Oh, itu dibuat tahun lalu ya tuh? Empat bulan yang lalu yang dibawah. Iya, udah pernah. Saya pernah pakai. Terus? Terus? Jadi, pertanyaan Ibu tadi? Nah, ini saya coba buat ini nih, yang kita sekemarin. Terus? Terus, linknya itu dibuka di mana gitu? Maksudnya, link buat penugasan atau buat main kegep, buat kesiswa? Untuk penugasan. Nah, itu coba diklik, tebak kata itu. Nah, kemudian pilih edit selesai. Nah, itu yang umur tuh. Klik. Nah, kita buat yang gampang aja Bu ya. Pilihan ganda. Nah, sama kayak tadi, satu tambah satu. Buatnya satu tambah satu. Ketemu? satu tambah satu. Nah, pilihan jawaban satunya, satu, dua, tiga, empat. Satu, bawahnya. Dua, tiga, empat. Nah, pilih yang dua. Sebelah kiri itu ada tanda cetang yang warna abu-obu. Nah, diklik. Nah, geser ke bawah layarnya. Scroll ke bawah, geser ke bawah. Nah, simpan. Nah, terbitkan pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Simpan. Kalau ketutupan. Kalau ketutupan zoom, zoomnya digeser. Kalau ketutupan zoom. Pilih kelasnya, pilih kelas satu aja. Nomor tiga itu pilih kelas. Kelas satu aja. geser ke bawah. Udah langsung geser ke bawah, scroll ke bawah. Scroll. Ibu pakai mouse atau pakai touchpad? Oke, touchpad. Nah, geser ke bawah, pakai angka kanan aja. Nah, simpan. link ini dikirimin ke Excel ya, yang link penugasan. Link ini ya nih? Iya, link itu ya. Langsung kirim aja. Oke. Iya, itu yang titik kali dikirim. Ibu Siti Oledah, nyelenggarain game ke siswa, udah paham? Halo, Ibu. Ibu Siti Oledah, nyelenggarain kuis ini nanti ke siswa, udah paham belum? Misalnya, pakai mode PR, Ibu udah paham? Belum, belum. Oke, ini linknya ini disalin ya mas? Iya, copy. Itu ada pilihan copy. Nah, nanti WhatsApp sini nih ya. Iya, WhatsApp. Coba klik WhatsApp. Saya kirim ke saya aja. Ke saya aja ya, ke Jafri, jangan ke grup, biar nggak penuh. ya. Umar, tadi saya di grup malam kirimnya. Iya, udah saya upload, kalau punya Ibu. Eh, udah, makasih. ini yang mas. Hah? Iya, yaudah. Itu belum kekirim itu. Maksudnya lagi, masih loading itu. Coba, telepon Ibu nggak kehubung itu. Coba, HP Ibu dibuka WA-nya. Tapi udah kok, nanti kalau WA Ibu udah sambung. yang penting ada sinyalnya langsung. Nanti tunggal itu. Nanti tunggal itu. Nanti tunggal itu. Siapa lagi? Ibu-Ibu yang lain? Untuk tugas yang kedua tadi, gimana, Mas? Bikin quiznya? Ya itu. Tadi yang burah, me tanyakan ya. Ya, Ibu kan tadi udah buat tuh tugas, itu tugas kedua tadi. Itu tugas kedua. Itu tugas kedua. Tugas pertama? Tugas pertama kan nyelenggarain kode game. Nyelenggarain game. Bentar. Mas Umar, saya masih nggak familiar-nya dengan kata-kata menyelenggarakan game, membuat game. Itu apa ya? Itu istilah khusus ya dalam quizisko ada menyelenggarakan game. Apa itu ya? Jadi gini, ada bedanya quiz, game. Nggak sih, perbedaannya itu cuma quiz sama game. Jadi, kalau belum diselenggarakan, itu namanya quiz. Kalau sudah diselenggarakan, namanya game. Oh, gitu. Maksudnya sudah diselenggarakan apa yang sudah dilakukan sama anak-anak gitu? Jadi gini, quiz itu dia belum di kita mainkan nih, baik sebagai PR maupun sebagai mode langsung, permainan langsung. Itu masih quiz. Jadi quiz itu, nanti saya share ya. Nah, ini quiz nih Bu, ini quiz. Nah, kan ini belum dimainin kan? Posisi di sini kan belum dimainin nih, iya kan? Iya, iya. Nah, kalau kita mainkan game, ini kan ada dua, ada dua ini, ada dua mode game utama, PR sama langsung. Nah, kalau saya mainin jadi PR, nah itu jadi, nanti jadi game. jadi saya gini, nanti saya pilih ini ya. Oke. Nah, maka ini adalah kode game ini. Iya kan? Kode game. Artinya, menyelenggarakan game nih, maksudnya. Menyelenggarakan game. Nah, menyelenggarakan game itu lebih umumnya, kalau gini, menyelenggarakan PR, jadi PR dan permainan langsung itu adalah bentuk dari game. gitu loh Bu. Jadi, kalau tadi saya sampaikan, ibu sudah pernah menyelenggarakan game dulu, berarti ibu pernah menyelenggarakan either PR atau permainan langsung gitu loh. Mas Umar, maaf deh, untuk menyamakan di persepsi saya ya, antara games dan PR itu, artinya itu bukan, kalau games itu kan persepsi saya bermain ya, bermain. karena di quizis kan, di quizis kan kita memang main kan, maksudnya, ya, biar. Iya, jadi, menyelenggarakan persepsi dulu, maksudnya ini adalah sama ya, maksudnya tinggal memberikannya saja ya. Iya, jadi, ada dua mode game gitu kan, atau dua mode kan gini ya, ada dua mode game atau dua mode permainan di quizis, mode langsung sama mode PR. Jadi, kalau saya bilang game itu, ya itu apakah dia langsung atau PR gitu loh. Wow. Nah, kan biasanya, kalau itu kita kan, biasanya kode gamenya apa gitu, nah, kode gamenya ini, kode gamenya gitu. Nah, kan kode kuis, nggak ada kode kuis, karena kuis itu dia nggak pakai kode, tapi kuis itu adanya judulnya gitu, ini judul kuisnya. Jadi, sebelum disajikan. Iya, sebelum disajikan itu kuis. Kita membuat bahan lah ya, Iya. Ketika disajikan. Misalnya gini, ibu-ibu punya satu soal isinya 50. Nah, itu kan apa tuh, kita nyebutnya apa tuh? Soal gitu ya. Kumpulan soal. Nah, tapi kita belum tahu kan, soal itu apakah mau kita jadiin PR, atau mau kita kerjakan di kelas, atau mau kita jadikan ujian, kan gitu kan. Intinya soal ini belum ditugasin gitu loh. Iya. Nah, gitu. Itu namanya kuis ya. Kuis. Nah, kalau sudah kita tugaskan ke siswa, nah itu jadi game. Maknanya itu loh. Kalau PR berarti quiz yang belum diberi, apa ya, games yang belum ditunda, pemberiannya gitu ya, kalau langsung. Bukan gitu sih. Gini, lebih tepatnya, itu saya maksud sih yang ibu maksudin. Tapi gini, PR itu, PR itu gimana? Ya, kayak ibu ngasih PR. Kalau ibu ngasih PR, kan ibu misalnya ngasih waktu seminggu, ya kan. Mereka bisa ngerjain kapan aja kan. Jadi, bukan berarti menunda. Kalau misalnya ibu ngasih seminggu, tapi hari pertama siswa udah mengerjakan semua, ya bisa gitu kan. Bedanya, kalau permainan langsung, kalau ibu mau menyeleng, kayak kemarin kita main yang bareng-bareng, kita main permainan langsung, ya kita main, ya kayak, main langsung itu kayak ibu ulangan di kelas. Kan gak bisa. Ayo kita ulangan di kelas, deadline-nya seminggu ya. Kan bukan ulangan itu. Iya kan? Nah, jadi kalau PR kan kita pasti ada batas waktunya. Sedangkan kalau main langsung itu kayak, ya ada tegat waktunya. Kalau main langsung itu ya kayak kita ulangan di kelas gitu. Ya ulangan kelas itu mainnya barengan. Gak ada yang, ya saya ulangannya besok ya gitu. Kan gak bisa. Gitu, ibu. Pak Umar, Pak Umar. Pak Umar. Silahkan Bu. Saya, tadi yang membagi ke beberapa kelas itu, yang tap-tap itu bisa diulang gak Pak? Oke, ibu bisa share screen? Share screen. Coba. Wow, 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 udah itu? Saya belum lihat screen ibu. ibu. Nah, udah, nanti air reloading. Nah, buka quizisnya. Oke. coba kira-kira kuiz mana yang mau diselenggarakan berkali-kali. Yang hasil saya ya, yang kemarin saya tugaskan ya Pak ya. Kesiswa. Di hasil ya Pak ya. Gini, ini belum ada hasilnya, berarti belum ditugasin kemarin Bu. Quizku. Oh, yang gini, saya mau pastiin, ibu sudah membuat soal, tapi belum pernah memainkan dengan siswa gitu ya? Belum. Nah, gak apa-apa. Rencananya mau untuk, misalnya, 8A, 8B, oke, misalnya apa, yang soal ini, yang kesebangunan ini? Ya, ini asal aja Pak. Ya, gak apa-apa. Klik. Nah, berapa kelas yang mau ibu tugaskan? Tiga. Oke, tiga. Copy paste, link quiz ini tiga kali. Keling, ke atas, klik, klik copy. Oke. Udah? Nah, buka dua tab baru. Buka tabnya di? Di atas ini. Tep dua tab baru. Di sini? No, di tab baru Bu. Ini Google Chrome ya, new tab. New tab, buka tab baru. Tanda plus ini loh Bu. Tanda plus, tanda plus di atas itu loh Bu. Tanda plus. Atas? Ijo, ijo tua. Atas? Nah, buka tab baru. Nah, dua kali. Buka jendela baru. Nah, jendela baru. Ketutup screen. Ketutup, iya, ketutup screen ya. Ya, udah. Buka. Sebentar. Dua kali, dua kali. Ya, ini sekali. Nah, enter. Buka lagi. Nah, satu lagi. Ya, ngerti Pak. nanti kalau Ibu. Tiga kelas, tiga. Nah, ya, enter. Ini enter. Nah, kan udah tiga tab kan? Yaudah, masing-masing tab itu. Ibu, misalnya yang PR aja Bu, yang gampang ya. Nah, yaudah, ini satu, berikan pekerjaan rumah misalnya. Nah, kemudian misalnya, Ibu mau batas pengerjaannya kapan misalnya? Oh, ya. Kapan ya? Pasaran jam ya? Jangan jam, pilih tanggal aja Bu. Nah, coba. Misalnya seminggu deh, klik, coba, sampai tanggal 14 misalnya. Coba. 14. Nah, tugaskan. Bawah tugaskan. Oke. Nah, yang kesebangunan itu, ada tulisan kesebangunan di bawah. Nah, diatur. Sebelah kanannya atur. Nah, Ibu kasih nama kelasnya. Misalnya 8C. Misalnya di sini. Ulang lagi, atur. Nah, kesebangunan, spasi. Oh, nama di atas nih? Kesebangunan, di kesebangunan Bu. Oh, di kesebangunan. Spasi 8C misalnya. Nah, namanya ulang. Nah, kemudian ke tab yang tengah, yang kesebangunan lagi, nah ulangi lagi langkah yang sama. Berikan pekerjaan rumah. Kemudian, nah. Tugaskan. Ya, kemudian, di rename lagi, sebelah kesebangunan itu. Kesebangunan. Atur. Nah, 8B misalnya. 8A. Ya, 8A. Oh, begitu setiap. Iya, nah nanti, membagikan linknya, ibu udah tahu, geser ke atas coba. Nah, berbagi link ya, di sebelah Google Classroom itu. Ada berbagi link tulisan. Nah, itu, deket itu ibu, sebelah. Di tulisan, no. ada tulisan Google Classroom yang warna ungu. Ketengah, agak ketengah. Oh, ini. Sebelah kanannya. Ini berbagi linknya. Berbagi link. Klik berbagi link. Seandainya, Pak, kalau biasanya kita pakai Google Classroom, jadi kita bagikan Google Classroom, atau tadi, yang saya dengar. Jangan. Kalau ibu masih pengguna awal kuisis, kalau ibu klik Google Classroom, nanti dia minta integrasi, nanti repot. mendingan ibu, ini aja, klik berbagi link. Berbagi link, nanti ibu paste di Google Classroom aja, manual. Gitu. Nah, misalnya ini kan, coba diklik berbagi link. Iya. Nah, ini kan udah salin link ya. Salin. Nah, coba ibu buka Google Classroom ibu, buka tab baru lagi misalnya. Nah, buka Google Classroom di sini. Atau itu udah ada tuh, Google Classroom di, kiri bawah. Iya, tapi ini, iya, iya, ada. Nah, itu di situ. Nah, nanti tinggal di post aja, di masuk. Ini kan tadi, 8 apa, 8 mana gitu kan. Udah. Gitu, bu. Intinya kayak gitu ya. Yang seperti kita biasanya, kirimkan link ke mereka gitu kan. Iya, betul. Oke, pak. Nah, karena kalau tadi ibu klik yang Google Classroom, nanti dia minta integrasi, itu repot. Itu nanti jadi drama lah. Mesir Tio tau lah ya. Susah, apa namanya. Ya, Pak Umar, mengerti, makasih. Gitu ya. Ada lagi, tadi kayaknya ada yang bertanya, belum saya jawab. Ibu-ibu, ini saya kasih link absen juga ya, mana sih. Link absen sih sebenarnya sama. enggak berubah-ubah. yang pertama saya belum loh mas. Ibu Siti Holidah ya? Iya. Ya udah, ibu share screen lagi. Ibu share screen lagi. Oke, buka kuisis lagi, yang di atas. Ini ke kawang nih. Ibu, Naya. Ini ya. Itu aja, ini aja enggak usah, enggak usah buat lagi, kan kita cuma nanggalkan kuis. Berikan pekerjaan rumah. Nah, udah langsung aja tugaskan, langsung aja tugaskan. Nah, berbagi link, di sebelah Google Classroom itu, klik. Nah, salin link. Saya kirim ke WhatsApp. Ke WhatsApp saya. Yaudah ya, nanti tinggal di, kirim ke WhatsApp saya, ibu ya. Iya, saya punya tanggilan. Oke, ada lagi, ibu-ibu yang lain? Atau, saya mau langsung kasih tahu, penugasan yang, sesi ketiga. Gampang. Penugasan sesi ketiga, gampang banget. Itu penugasan paling gampang, diantara penugasan-pengugasan lain. Nah, tapi sebelum itu, saya mau pasin dulu. Nggak ada pertanyaan lagi, di materi-materi kita yang sebelumnya. Mas? Pada prinsipnya sih, ya ini kan ilmu ya, mas ilmu kan, kalau nggak diamalin, biasanya mengelola. Lupa. Lupa. Secara jelasan sih, kita udah, paham ya, cuma nanti pas penyelenggaraannya, itu memang yang kendalanya, khususnya buat saya sih. Ya. Ini sih, Alhamdulillah lah. Oke. Ya, sesekat. Gimana Bu? Silahkan. Iya. Apa tuh? Sedih lupa saya. Jadi, tadi, tadi, tadi sempat freezing mas, antah mungkin di saya doang kali ya, apa di semua ya. Nah, tadi kan Ibu Holidah, sedang mau, mau masukkan link ke, apa, yang tadi, link di, di grup WA ya, mau masukin. Nah, itu, kita harus, kita, kita itu, link-link yang di atasnya, bacaan kuisisnya itukah, yang kita, yang kita kirim, atau kita pakai proses yang tadi dulu tuh, Ada share link, copy link, gitu. Buat yang mana nih? Kalau ini saya lihat Bu Rameyanti, udah bener kok penugasannya? Bener ya? Oh ya, sudah, berarti bener. Karena gini, ada banyak cara, untuk bagi link, jadi, ini kenapa tampak agak beda, ada beberapa cara, tapi, intinya bener kok. Pokoknya selama itu, nggak saya, tandain itu bener, nggak saya merahin itu bener. Yang kemarin, saya tandain itu, itu banyak yang ngasih kode game, apa link game, bukan link kuis. kontennya salah gitu, nggak? Itu, salah link, jadi, harusnya kan yang dikasih, link kuis yang belum ditugaskan, gitu kan. nah, tapi ini malah ngasih link, penugas, apa, link game, gitu. Gitu. Tapi ini udah banyak yang bener kok, ini yang, masih salah cuma dua, tapi, nggak ada di grup ini juga, nggak ada di hari ini. Yang masih salah, Bu Ida, sama, Bu Vini. Oke. Mau tanya? Silahkan. Gimana, Bu? Apa bedanya tugas yang kemarin, hari pertama, sama yang kedua? Kan sama kode link juga, yang dibagikan kan? Beda, kalau yang pertama itu bukan kode link, itu link kuis. Ya, link kuis. Kalau yang pertama kan link game. Nggak, yang pertama, nih, saya lihat punya Bu Debi, yang pertama itu Ibu udah bener link game. Nah, yang pertama ini kan link game kan Ibu, kemarin mungkin, kalau nggak, bagikan kode PR, kode main langsung kan, gitu kan. Nah, yang kedua ini, Ibu harus bagikan kode, bukan kode, link kuisnya, tapi yang Ibu buat sendiri. Nah, Ibu udah nyoba buat kuis belum? Jadi, nanti link kuis yang atas itu ya? Iya. Di atas ya? Iya, tapi kuis yang Ibu buat sendiri ya? Bukan yang untuk, iya, iya, nah, gitu. Kalau Ibu susah buat kuisnya, kayak tadi aja, Bu Siti Holida sama Bu Andriani. Buat aja satu soal, satu tambah satu. Nggak ada, saya sudah sempat ngedit juga. Oh, yaudah. Kalau gitu, tinggal link atasnya. Ngeti maksud soalnya. Iya. Tugas ketiga memang belum ya, sama ini ya, absen kita ya. Tugas ketiga, absen sudah saya kasih ya. Oh, ini yang nalas. di chat zoom ada. Sebenarnya link absen itu sama loh, Ibu, nggak berubah. Nanti kami kan ngerekapnya kan ada tanggalnya. Jadi, sepertinya nggak ini. Nah, coba absen dulu. Kalau sudah absen semua, saya jelaskan buat materi penugasan ketiga. Gampang kok. Sambil menunggu pada absen yang sudah absen, kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau share screen, boleh. Sambil menunggu yang lain. Ini absen betul kan? Cuma nama saya ya? Iya. Iya. Detailponnya maaf ya. Baliknya mana? Baliknya WhatsApp yang mana? Nggak. Mas Itio, stand by nggak? Mas Itio? Halo, Miss. Ya, Pak Umar. Kenapa? Sambil menunggu yang lain ngisi absen. Mas Itio, cerita udah berapa lama pake quizis, Bu? Sudah awal pake sih 2018 kayaknya ya. Sudah lama banget. Oh no. Terus akhir cuman. Keren. Waktu itu sih ya belum paham-paham banget gitu. Terus pas tahun 2019 lah baru bisa, baru mulai pake, bener-bener pake, dipake di kelas gitu, Pak. Dan dari semua platform apa sih ya, quiz yang ada, saya paling suka quizis. Yang paling apa ya, paling enak dipake lah gitu. Jadi sih, itu Pak pengalamannya. Nah, kalau KM Setio ini, sebentar, kalau KM Setio ini pasti udah tau banget di quizis itu tampilannya suka berubah dan fitur-fiturnya tuh ada lagi, ada lagi gitu ya, M Setio ya. Iya, betul. Nah, jadi, nah ini juga penting buat ibu-ibu. Jadi, kita sekarang belajar nih ya. Jangan heran nanti bisa-bisa tombolnya berubah posisinya entah lebih besar atau bahkan gini, kalau penerjemahan ke bahasa Indonesia itu kurang pas, saya akuin, karena yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap penerjemahan ke Indonesia itu saya, dan saya harus menerjemahkan ribuan tombol gitu kan. Nah, kadang beberapa agak gak pas, sehingga mungkin ada beberapa penerjemahan yang aneh. Nah, kadang kami perbaiki terus kan, nah, kayak misalnya M Setio tau tuh, kita sekarang quizku, dulu perpustakaanku gitu ya, dulu juga pernah apa gitu, jadi berubah-berubah. Jadi, jangan dihapal tulisannya, tapi lebih bagus kira-kira dulu tombolnya di mana gitu, karena tombolnya itu bisa berubah-berubah, apa namanya, redaksinya gitu. Meskipun gak gak drastis sih, cuman, ya, ya ada berubahan dikit-dikit, apalagi pas kemarin ini ya, misalnya ya, apa, kita munculin presentasi interaktif kan itu berubah banget ya, tampilan kuisis gitu. Betul, dan terus kan, terus tiba-tiba ada tampilan adaptive learning itu. Ya, adaptive learning, ada banner baru gitu. Jadi, ini sepertinya kesimpulannya, mungkin saya enggak, pada saat sesi pertama Pak, saya juga telat, maksudnya, sesi Pak Umar yang pertama. Kayaknya kesimpulannya, Mas Umar yang salah satunya pembuatnya, atau gimana sih, ceritain nih. Oh enggak. Telat ya, saya telat. Enggak, sebelum itu, tadi ada yang mau nanya ke Mas Setio, tapi saya potong, sebelum saya jawab pertanyaan Bu, namanya tadi. Iya, silahkan, silahkan. Enggak, tadi ada yang mau nanya ke Mas Setio, apa siapa ya tadi? Iya, iya, Apa Bu, ada yang mau ditanyain? Ini Bu Setio, Ibu, Mba, apa-apa ya. Maksud saya, pengalamannya gitu loh, respon anak-anak lah ya. Kan kalau kita gunakan berbagai macam aplikasi gini kan, kita inginnya yang lebih familiar ke anak, kemudian tidak membebankan mereka, kemudian juga ada fun, berhubung kan, PJJ ini udah sekian lama ya, hampir satu tahun lah ya. yang saya temuin tuh, apa, mereka tuh udah jenuh, bosan gitu. Nah, menurut Mbak Setio nih, untuk pengalaman yang sudah sekian tahun menggunakan puisis, gimana tuh, ada nggak apa namanya, perbedaan ya, respon anak-anak yang terpenting tuh buat saya respon anak-anak ketika kita menggunakan puisis dalam pembelajaran dibandingkan dengan yang lain-lainnya. karena puisis ini saya lihat lebih interaktif, lebih dinamis ya, ketimbang yang lain-lain lah gitu. Entah karena saya memang belum terlalu explore yang lain atau gimana. Tapi sejauh ini dari saya lihat tuh, memang saya sendiri juga senang gitu kalau ada puisis tuh, kayak kemarin waktu games di awal tuh, saya suka banget gitu. Nah, menurut Mbak nih, pengalamannya seperti apa? Iya. Respon anak-anak gitu. Anak-anak sih senang ya, karena kan fitur di quizis itu kan selain ada bisa nambahin ada musik-musiknya gitu kan pas sambil lagi ngerjain gitu, ada musik terus udah ada ada gambar-gambarnya itu yang memnya itu kan. Jadi, kalau misalnya mereka misalnya bener jawabnya ntar memnya yang keluar apa, kayak gitu. Nah, itu walaupun itu sifatnya intermezzo, tapi itu bisa menghibur. Cuman memang kalau saya tergantung kebutuhan sih musik sama gambar itu dipakainya, kalau misalnya emang pas lagi ujian, itu nggak saya pakai, karena ada beberapa anak yang ternyata nggak suka gitu kan. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya pas lagi interaktif, kayak kalau di kalau yang apa, Pak Umar, yang support itu kan bisa sambil nerangin tuh, sambil nerangin, terus udah gitu nanti sambil anak-anak terus jawab cepet-cepetan, kayak gitu. Nah, itu juga ada ada kompetisinya juga gitu di anak-anak, kayak gitu cepet-cepetan. Kalau yang quiznya modelnya bukan homework, yang quiznya langsung juga kan ada kelihatan leaderboard-nya gitu kan. Jadi yang ada classmen. Iya, iya. Kayak gitu. Iya. Iya. Itu sih. Bagus, Kak. Intinya. Kayak G-form itu kan monoton ya tampilannya. Nah, itu. Begitu-begitu aja gitu. Nah, tapi kalau quiz ini enaknya kayak selalu ingin memberikan yang terbaik gitu. Jadi, selalu ada perubahan-perubahan kayak gitu. Iya. Pernah enggak, Mbak, mengadakan pendapat ke siswa gitu dari sebegian aplikasi mereka mereka lebih senengnya kemana gitu. Oh, kalau itu sih saya enggak. Enggak ya. Apa sih? Tapi kalau itu ini Bu Setia Holida, saya bukan ya Bila-Bilaian quiz. Saya tuh gini, nah ini sekalian menjawab pertanyaan Bu Ramayanti. Jadi, sejarah saya sama quiz itu apa ya, unik lah. Jadi, kalau Misertio ini udah tahu quizis jauh dari saya, Misertio dari tahun 2018 udah tahu. Saya tuh baru tahu quizis aja itu tahun 2019 bulan Oktober. Nah, kan saya tuh gini, saya tuh kan sebetulnya saya sekarang lagi semester akhir S2. S2 saya itu di Bangalore. Kecuali Misertio ya. Ada yang ibu-ibu disini tahu Bangalore di mana? Di negara mana? Jangan googling. Malaysia, bukan? Bukan. Bangalore tuh di India. India. Bangalore tuh India. India, India. Dan mungkin persepsi orang Indonesia kan, apa sih India? India itu banyak miskin kotor segala macem. Nah, tapi kita harus sadar bahwa India itu IT-nya sangat maju. Iya, IT-nya bagus. IT-nya maju. CEO atau ya CEO Google, Microsoft, gitu itu ya sekarang semua dari India. Nah, kemudian Wakil Presiden Amerika ini sekarang ke India ya. Nah, singkat cerita saya tuh dapet tugas dari dosen saya untuk mereview apa namanya aplikasi untuk pembangunan. Aplikasi buat pembangunan tuh bisa di bidang kesehatan, pendidikan, gitu-gitu loh. Yang istilahnya yang development lah, yang human development. Nah, kemudian saya ambil tema education, kemudian saya belum tahu quizis tuh, saya nanya teman aja, eh, review apa ya gitu. Terus kata teman saya, tuh quizis aja gitu. Karena dia nulis kahut, terus kan dia udah nulis kahut. Nah, makanya saya nyari, saya tanya apa ya yang lain. Nah, terus kok quizis aja. Terus udah saya buat lah laporan soal quizis itu. Nah, kalau terkait dari Ibu Siti Holidah, soal ada nggak surveinya gitu, jahankan survei, jurnalnya itu banyak yang bandingkan Google Form, kahut, quizis, itu siswa lebih suka yang mana itu banyak jurnalnya. jadi dari segi jurnal, kalau Ibu kuliah kan ini ya, kita bukti ilmiah itu, riset ilmiah biasanya dari jurnal ya. Nah, misalnya ini quizis, kahut. Nah, itu di sana saya ngeliat quizis itu paling seenggaknya di Indonesia, misalnya di effect of kahut, quizis di Google Form. banyak deh nih ya, comparing success and end batching in gamified learning express via kahut and quizis. Nah, kayak gini-gini dulu, saya nge-review jurnal-jurnal ini, Bu. Nah, kemudian dari hasil situ, quizis itu lebih diminasi situasi, karena fiturnya juga lebih banyak. Kalau kita mau head-to-head sama kahut, quizis lebih banyak fiturnya. Saya bisa lebih. Bede sih. Kalau quizis dengan Google Form, itu agak nggak setara bandinginnya, karena memang agak beda jenrenya. Nah, kalau mau yang bandingin yang setara itu, quizis kahut, quizlet, gitu ya. Yang itu jenrenya agak sama, sama-sama main quiz yang buat seru-seruan. Kalau Google Form itu kan main jen quiz yang serius ya. Gitu. Nah, intinya hampir di setiap perbandingan, kalau dibandingin quiz dengan kahut itu, quizis lebih disukain siswa, gitu, karena lebih banyak fitur yang adminnya buat nyenengin. Nah, kemudian, pas saya nge-cek di quizis itu, saya itu nge-cek ke pengaturan, gitu ya. Dan ini masih, saya masih pengguna, bukan pengguna bahkan, saya cuma ngereset quizis, kemudian saya lihat pilihan bahasanya, terus ada bahasa Indonesia. gitu kan. Nah, disitu saya sadar, pasti quizis ini pengguna bahasa Indonesia yang banyak. Karena jarang-jarang kan ada aplikasi yang dia punya lima bahasa, misalnya gitu ya, tapi tiba-tiba ada bahasa Indonesia. Ini kan agak aneh ya, Inggris, Spanyol, Perancis, Belanda, Polandia, Rusia, tiba-tiba Indonesia. Nggak ada Cina, nggak ada Jepang, gitu kan. Nggak ada Arab, gitu kan. Nggak ada ya, Jerman. Jerman nggak ada, gitu kan. Maksudnya, bahasa-bahasa itu kan lebih mendunia, gitu kan. Tapi kenapa bahasa Indonesia yang tidak begitu mendunia, ada pilihannya. Saya udah langsung tebak aja, pasti quizis ini pengguna di Indonesia yang banyak. Nah, kebetulan, kantor quizis itu dia punya dua kantor. Satu di Amerika, satu di Bangalore itu, di dekat tempat kuliah saya. Nah, ternyata, kantor quizis itu dekat sama kantor saya, sama kampus saya. Terus saya kirim email ke quizis, kayak saya orang Indonesia, kayaknya, saya bilang aja, kayaknya pengguna pengguna quizis di Indonesia banyak ya, gitu. Boleh nggak saya main ke kantor quizis, gitu. Nah, terus, saya tuh nge-emailnya bulan Oktober, baru dibales bulan Februari, gitu. Nah, tapi dari situ, oh ya main, maaf ya, baru bales, gitu-gitu kan. Akhirnya pas saya main, diskusi panjang, terus habis itu, akhirnya, ya singkat cerita, akhirnya, awalnya saya magang dulu di sana, ibu-ibu, sekitar 6 bulan, terus habis dari situ, pas saya masuk di quizis, magang di quizis itu, pengguna quizis di Indonesia itu 1,9 juta, pengguna aktif bulanan ya. Sekarang itu, pengguna aktif bulanan kita 11 juta. Gitu, gitu deh, singkat ceritanya. Jadi, itu menjawab pertanyaan Bu Ramayanti, sebenarnya saya bukan pembuat quizis, tapi saya, saya orang baru, hitungannya orang baru di quizis. Karena, ya, karena, nah pas saya masuk itu, quizis itu baru jumlahnya 20 orang, saya orang ke 21. Nah, jadi aplikasi quizis ini, yang bekerja di sini, cuma 21 orang. Lebih sedikit dibandingkan guru di satu sekolah ya. Guru di satu sekolah, berapa? Iya, iya, tapi siswanya sedunia ya, mas. Iya, pengguna aktif bulanan kita 60 juta. Masya Allah. Itulah, canggihnya teknologi. Iya, canggihnya teknologi. Nah, tapi tahun ini kita baru, apa, baru rekrut lagi sih. Sekarang ada 25, apa ya, ya nambah 4. Tuh. Oh ya, terus saya magang 6 bulan, sekarang, ya sekarang saya udah, ya udah pegawai tetap sih. gitu deh. Mas Umar sekarang lagi di India nih. Enggak, saya enggak di India. Nah, jadi sejak bulan Mei, menjelang lebaran kan ada repatriasi. Karena waktu itu kan COVID-19 kita enggak tahu ya, akhirnya yaudah. Oh ya. Sejak itu akhirnya saya pulang, tapi yaudah, ya kerjanya online, kerja online, kuliah online. oke. Oh iya, iya. Ini, ini ya, apa, berkah lah ya, dengan adanya ini, benar-benar membantu ibu-ibu ya, Bu Andriani. Ibu-ibu kayak saya. Gitu. Oke. Jangan ada belajarnya sambil ketawa. Iya. Tapi, saya enak sih kalau kelas review gini, apa, enggak terlalu ke pressure most ya. Kalau misalnya materi biasa, kita kayak, waduh, banyak gitu kan, apa namanya. misalnya kita di silabusnya ada 5-6 fitur yang harus kita sampein, kan akhirnya, wah ini harus disampein nih gitu. Kalau ini kan, ya santai cuma nge-review, ayo mana yang belum, mana yang belum gitu. Oke. Tapi, ini kayaknya keempat, apa ya, yang 32JP ya. Dan akan ada terus, ada terus gitu, mas bencananya. Karena memang ini kayaknya, kalau nanti ada terus, ada. Sebenarnya gini ya Ibu-Ibu ya, apa, dulu itu, awal-awal banget tuh, pelatihan kuis itu gratis semuanya. Tapi, mesti tahu ini awal-awal. Pernah lihat saya mas, tapi saya ini apa sih gitu, saya di luar. Cuman, dulu itu, ketika gratis, pesertanya banyak, tapi enggak serius. Gitu kan. Nah, ya, yaudah, akhirnya kita buat, buat berbayar. Dan dulu, pas gratis tuh, masih saya sendiri sih. Belum ada Pak Febri, Ibu Yurvia, Pak Alam. Nah, karena akhirnya, udah makin banyak juga yang meminta untuk di, apa, di pelatih, yaudah, kita buat aja, ya, skemanya yang lebih rapih lah. Kayak gitu. Ini berkah, berkah, berkah banget, berkah banget. Ya, insya Allah. Oh ya, Ibu-Ibu, sebelum, kalau nanti kita mau ngobrol lagi, ada satu fitur yang buat penugasan, saya jelasin bentar ya, gampang kok. Iya, Bu. Udah lihat ya semua layar saya ya. Halo? Udah lihat semua ya layar saya. Iya, lihat ya Pak. Nah, penugasan ketiga itu adalah membuat koleksi. Gampang banget caranya. Nah, fitur buat koleksi ini tujuannya apa Ibu-Ibu? Kalau Ibu-Ibu itu nanti menggunakan kuisis terus, lama-kelamaan kan kuisnya banyak, gitu ya. Nanti kayak ini nih, kayak saya nih. Kuisnya banyak, gini bingung. Iya kan? Mana yang mau dipakai, gitu. Nanti nyari-nyari terus, scroll-scroll terus. Fitur koleksi itu intinya, menyimpan kuis-kuis menjadi folder-folder. Jadi nanti misalnya, Bu Ramayanti, misalnya ngajar bahasa Inggris kelas 7, kelas 8, kelas 9, bisa di-folderin tuh, ini kuis kelas 7, ini kuis kelas 8, ini kuis kelas 9. Gitu. Dan yang bisa di-folderin itu, baik kuis kita, yang kita buat sendiri, atau kuis guru lain. Nah, jadi kita juga bisa menyimpan kuis guru lain. Nah, cara buatnya, cara buatnya misalnya gini ya, ini kita pilih satu, transportation. Pilih, di sini, gampang ya, sampai sini. Ada simpan, atau save. Klik aja. Nah, kalau Ibu-Ibu itu nanti masih baru, nanti suruh buat koleksi baru. misalnya, English buat. Nah, udah selesai. Nah, kalau bisa, satu koleksi itu, ya minimal dua lah, namanya juga koleksikan. Misalnya, ini, tambah latihan tensis. Simpan. Kemudian tadi, misalnya tadi saya buat English, English. Kemudian selesai. Nah, nanti melihat koleksi itu di mana, di bawah pengaturan, atau di bawah settings, ada lebih atau more. Diklik. Nah, nanti ada koleksi di bawah meme, di bawah meme ini. Pilih koleksi. Nah, kemudian pilih folder, atau koleksi yang tadi kita buat. Kita klik. Gitu ya. Nah, link ini yang dikumpul, Bapak Ibu. Link ini. Bisa klik link ini, atau link ini juga boleh. Bagikan koleksi ini boleh. Duplikat link. Sama aja. Nah, nanti buka penugasannya, dikumpul di penugasan ketiga. Tempel. Udah, selesai. Kayaknya perlu diulang, Mas. Nah, langsung aja ya. Sama Ibu ya. Share screen. Siapa, Mas? Bu Ramayanti, dengar apa. Oke. Oh, ini saya menjawab pertanyaan Bu Ada. Kalau nggak pindah ke super, selamanya gratis, iya, selamanya gratis. Senggaknya sih, CEO quiz-in sih berkomitmen gitu ya. Jadi, nah itu safe. Di atas sign homework, ada safe. Oke. Tadi yang, Mas, ada bacaan transportasi itu mana di sini, Mas? Belum. Itu saya, itu saya, kebetulan aja ada quiz itu di depan. Ini aja nggak apa-apa, safe. Oke. Safe. Nah, karena belum ada, create a new collection di bawah. See. Ke bawah. Iya, ya. Misalnya, delapan gitu, atau apa, kelas delapan. Di bawahnya, bawahnya lagi. Sorry. Yang E. Oh, di bawah. Nah. Apa nih? Kelas delapan. Oke. Atau year delapan. Nah, create. Oke. Kemudian done. Nah. Nah, kemudian di bawah settings. Ini more. More. Pilih more. Kemudian pilih collection. Nah, year lapan-nya di klik. Nah, ini link-nya di copy. Ini ya. Ini ya. Di copy. Nah, taruh di form penugasan. Kanan, paling kanan punya ibu. Paling kanan. Puan penugasannya paling kanan. Paling kanan. Ketutupan ini. Eh, mana sih, Pak? Paling kanan, sebelah WhatsApp. Sebelah. Oh, ketutupan masalah. Ketutupan aja. Tunggu-tunggu, Pak. Sini saya pindahin. Tadi pindahnya bisa tadi. Ini ya. Eh, sorry. Salin. Oke. Nama saya. Apa sih? Bu, R, H, I, J, K, R. Oh, pakai ini sih ya. Oh, pakai D ya. Nah, situ. Klik. Nah, udah. Paste. Paste spesial. Atas? Udah, paste aja yang biasa. Ada. Soalnya, gue pastanya banyak, Mas. Ah, ah, ah. Sebentar dulu. Enggak, enggak. Yang paste biasa, Bu. Jangan paste spesial. Iya, iya. Makanya ini yang munculnya mana ya? Klik kanan. Paste aja yang biasa. Yang dibawa kopi. Karena ketutupan ini. Ketutupan. Jadi, saya enggak nemu. Iya. Nah. Oke. Udah berarti. Udah. Bu, ayo. Saya udah selesai. Gampang kan? Gampang kan, Bu? Mau ikutan dong? Bismillah, bismillah. Ya udah, Bu Siti Oleda. Silahkan. Nah, tapi, Bu Ramayanti, itu kan tadi baru satu kuis ya. Nanti, sebetulnya itu enggak wajib-wajib banget. Maksudnya, enggak pakai koleksi juga enggak apa-apa. Tetap bisa dipakai. Cuman, itu fitur yang penting sih. Maksudnya, biar ibu enggak. Kayaknya, dulu ada kuis bagus, tapi nyimpannya di mana ya? Biasanya gitu kan. Nah, biar enggak lupa. Nah, ini ibu buka tebak kata, Bu Siti Oleda. Mas, maaf. Artinya saya sudah selesai atau saya masih punya tugas nih, Mas? Enggak, buat secara formalitas, ibu, tugasnya sudah bisa diterima. Oke, buat nanti-nanti. Buat nanti-nanti aja. Buka kuisisnya. Gini, ibu-ibu. Zoom-nya itu, gimana ya? Dikecilin tuh lo layar. Kalau enggak gini. Bisa pencet, kontrol, ALT, shift H. Itu semua nanti layar-layar zoom-nya hilang. Cuman nanti, ibu, juga repot juga nanti. Pembalik lagi enggak bisa. Pembalik lagi enggak bisa. Di bawahnya. Ada. Nah, udah itu, udah. Silang, ini di silang. Oke. Kuisku. Kuisku aja enggak apa-apa? Kuisku. Nah, itu ada simpan di sini juga bisa tuh. Di setiap kuis ada simpan di sebelah suka. Nah, simpan. Nah, geser ke bawah. Nah, ibu buat aja. Misalnya apa? Kuis pilihan gitu misalnya. Ketik aja kuis pilihan. Nah, kemudian selesai. Nah, sekalian yang puis satunya tebak kata, enggak apa-apa sekalian biar simpan. Nah, dicentang puis pilihan, enggak usah buat baru. Centang puis pilihan, geser ke bawah, simpan. Selesai. Nah, sekarang di bawah pengaturan, sebelah kiri ada lebih, pilih lebih. Kiri bawah, kiri bawah. Lebih, pilih lebih. Paling bawah. Nah, ada geser ke bawah. Ada koleksi, buka koleksi. Kemudian ada kuis pilihan di klik. Nah, link ini, kirimkan ke WhatsApp saya. Nah. Yaudah. Tinggal ditunggu kan, bu, ya? Iya. Oke, ada lagi? Saya, Kak Umar. Oh, iya. Silahkan share screen, bu. Mas Umar, tadi Ibu Holida kan sampai dua kali itu ya. Terus dimasukin ke file quiz yang sudah ada. Itu artinya kita bikin lebih dari satu, terus kita masukin ke satu file yang kita perlukan. gitu ya, misalnya. Ke satu folder. Eh, folder yang kita perlukan gitu ya. Iya. Misalnya tadi Ibu buat kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi nanti setiap quiz dimasukkan, dikelompokkan. Oh, iya. Oh, iya. Baik. Gimana, Bu Andriani? Lah, keluar ya. Ada deh, masih ada kok. Masih ada kok. Gimana, Bu? Ada kendala? Buat share screen ya. Halo, Bu Andriani. Iya, iya. Bisa share screen ya? Share screen. Terus? Belum muncul layarnya. Udah di-share? Tombol biru, warna biru. Udah di-click belum? Tombol biru, share. Nah, udah. Udah-udah. Ini lagi loading sebentar. Nah, buka kuisisnya. Yang latihan itu? Buka kuisis. Sebelahnya. Sebelah kirinya itu? Bukan. Kalau enggak, ya udah di-tap baru itu enggak apa-apa. Buka kuisisnya. Kayak ketutupan zoom juga, Ibu. Buka kuisis. Iya, ketutupan zoom. Langsung pilih kuisis itu. Nah, jangan apa-apa deh. Nah, pilih kuisis.com. Nah, buka kuisku. Kuisku di bawah cari itu. Nah, udah. Tunggu bentar. Nah, itu ada simpan. Di sebelahnya suka. Nah, itu. Nah, buat koleksi baru, Ibu klik di bawahnya. Contohnya itu. Ketik kuis pilihan. Nah, kemudian buat. Nah, selesai. Klik selesai. Nah, di bawah pengaturan, ada pilihan lebih. Pilih lebih. Kemudian ada koleksi. Klik koleksi. Kemudian kuis pilihan diklik. Nah, kemudian linknya dipilih, dikopi, kirimin ke WhatsApp saya. WhatsApp di sebelah kirinya. WhatsApp itu. Sebelah kirinya. Nah, pilih. WhatsApp pilih. Eh, jangan di-close. Ya, udah dibuka lagi aja. Ya, udah dibuka lagi aja, Bu, ya. WhatsApp-nya, ya. Iya, iya, iya. Nanti tinggal dikirimin lagi aja. Sisanya bisa ya, Ibu-Ibu yang lain? Gampang itu. Gampang. Alhamdulillah. Gampang kan? Tugas kami tuh. Karena kalau nggak pakai tugas, ya pasti nanti pada nggak serius. Kayaknya itu udah ini banget lah. Udah. Prinsipnya nggak, kami nggak pengen ngerepotin. Cuman, biar peserta juga terdorong untuk bener-bener cobain fiturnya. Iya, betul. Buat kita juga. Oke, ada lagi dari Ibu-Ibu yang lain? Jadi. Tolong dicek ya, Kak. Betul tidak? Ibu ada. Iya. Oh, Ibu ada. Ibu ada ini masih kasih link ini nih. Coba saya klik, ya. Ibu kayaknya ngasih link. Coba, Bu, ada share screen bisa nggak? Harusnya. Eh, kayaknya udah bener deh. Udah bener, Kak. Udah, udah bener. Kalau yang tadi bisa kelihatan lagi nggak, Pak Umar? Link yang tadi. Mau dikirim ke WhatsApp. Maksudnya kelihatan maksudnya gimana? Enggak. Ya, yang tadi sudah kan tadi udah dibuat tuh. Apa namanya? Linknya kan? Tadi udah mengerjakan. Maksudnya udah kekirim ke WhatsApp belum gitu ya? Iya. Sebentar ini. Kayaknya belum masuk deh, Bu. Coba kirim lagi, Bu. Jadi, ini lagi loading. Nah, lagi WhatsApp-nya. Ini WhatsApp-nya. Nah, udah. Terus? Ya udah dikirim lagi, Bu. Coba link yang tadi. Tinggal klik kanan paste lagi. Kita bukannya dari Zoom ya? Maksudnya? Atau Ibu kirim di Zoom sini juga nggak apa-apa deh. Kalau Ibu bisa. Maksudnya mungkin buka lagi kali, Mas. Dari awal tadi untuk menemukan linknya itu di mana? Enggak. Soalnya tadi Ibu Andriani udah copy. Tinggal paste, Bu. Oh, tinggal paste aja di chat. Jadi, Bu nggak usah copy lagi. Karena tadi linknya sudah ke copy, Bu. Gitu. Udah ini. Coba ya. Oh, ini ya udah. Udah, berarti ini udah. Oke, ada yang mau didiskusiin lagi? Mau diobrolin? Atau mau main game ringan sekali abis kita tutup? Atau gimana nih? Terserah. Iya, boleh. Ada yang dari Indonesia Tengah nggak di sini? Saya tanya aja. Ini WIB semua? Zona WIB semua? Itu Bu Debi dari mana itu? Kayaknya malah aduk. Bu Debi dari mana, Bu? Halo, Bu Debi. Masih stand-by nggak? Bu Debi dari mana, Bu Debi? Asalnya dari Selawesi-Selawesi. Nah, tapi tinggal nanti Tengahnya ini. Masih stand-by selatan. Oh, di Selawesi-Selatan. Si Zona WIB. Ibu, tadi Ibu Andriani. Bu Andriani, di mana, Bu? Asalnya, Bu? Ciputat. Oh, Ciputat. Ciputat itu? Tuin. Oh, ya, Jakarta, eh, apa, Tangerang ya? Iya, Tangerang Selatan. Bukan, Bu, sebelah Banggelor. Uin, Bu, yang terkenal, Bu. Saya komplek Uin. Oh, ya. Saya pernah ke Ciputat itu ini, apa? Pas saya tes Kominfo itu di Ciputat, tuh. Apa, tes, beasiswa. Kan beasiswa saya Kominfo yang di India, tuh. Dari Kemen Kominfo. Iya, di ICT, situ ya, Mas, ya? Iya, di situ. TIK, TIK, apa ya? Iya, TIK apa, gitu. Di belakang itu kan ada ininya, kantornya. Kominfo. Iya, deket Uinnya itu, kan? Deket Uinnya itu. Ini aja. Wih, jalan-jalan? Ada yang pada suka jalan-jalan nggak, Bu, di sini? Kalau saya soalnya orangnya suka jalan-jalan sih. Suka banget. Suka banget. Apalagi sambil shopping. Iya. Ini ada berapa ini? Saya mau kasih hadiah yang menang, tapi ongkirnya ditanggung gimana? Tapi kalau Ibu-Ibu masih sekitaran Jawa sih, nggak apa-apa sih. Ya, nanti gampang lah ya. Mantap dong. Boleh lah. Nggak apa-apa. Saya kasih bocoran ya, Ibu-Ibu. Selain mau buat kaos, kami juga lagi mau buat tote bag. Dan ini nanti lebih murah sih. Oh, gitu. TOTIC-nya, kalau nanti kayaknya kalau dijual cuma 15 ribu, 20 ribu, nggak tau nanti. Ada ini nggak lagi? Nih. Seletain ya? Lucunya. Lucu ya? Lucu-lucu. Ini ada slettingnya loh. Otama, iya. Lebih bagus. Lebih bagus. Bahannya juga bagus. Oke. Itu untuk souvenir. Iya, buat souvenir. Kadang saya kalau ngasih kaos, agak rugi bandang. Kalau cuma main-main gini, waduh, main gini, kasih kaos, enak banget. Kasih tote bag aja, gitu kan. gitu. Ya, sekali-kali buat ibu. Penyembangan, penyembangan, Mas. Kalau main cuan bersebelas, ada ya kaos, waduh. Apa-apa kali, coba sebelas ini, Kak Umar. Nggak. Nggak, kalau yang sekarang, nanti saya kasih tote bag-nya aja, gitu ya. Tote bag ini. Kalo tote bag masih nggak apa-apa. Kalau kaos, waduh. Mas, ngomong-ngomong. Nggak, ngomong-ngomong nih, kaosnya ini ada. Kok saya jadi tertarik? Karena lucu, gitu ya. Oh, iya. Kaos yang di belakang itu ya? Nah, saya tuh, baru mikir gini, kaos tuh saya tuh, kan kita biasanya sebelumnya, tahun lalu kita hampir setiap dua bulan, pesen kaos, gitu ya. Apa, buka order kaos. Oh, iya, iya. Saya tuh kayaknya order itu, buat cadangan souvenir saya tuh, 50 apa ya. Terus, minggu ini abis. Makanya saya mikir, wah, udah abis aja, gitu kan. Akhirnya makanya, ya saya akan tetap menyediain kaos buat souvenir tertentu. Cuman kalo yang kayak nanti webinar, terus main-main kecil gini, hadiahnya jangan kaos deh, kayaknya gitu. Sepertinya, apa, Bu Sinka ya, Sinka ya, kemarin Bu Sinka. Itu pernah share. Sinka itu teman-teman satu, ngajar kursus di sore hari sama saya. Jadi, dia pernah, misapa yang mau, ini order, order quiz, kaos quiz, cuma saya gak ngertikan, apa, tapi kok lucu ya, tapi pentingnya apa ya, Ternyata lucu, keren. Kalo ada lagi gitu, mas, mau mas, ayo mas, pengen mas. Rencana minggu depan kok, jadi saya tuh nunggu, apa, ini saya share pada game-nya, saya tuh nunggu, baru mau rilis, karena, yang tote bag itu, kami mau, punya beberapa desain. Nah, kami mau nge-fixin desainnya dulu, baru nanti, kita rilis sekaliannya sama yang kaos, buat nanti, dijual gitu. Bisa langsung gabung, Ibu, ayo berhadiah tote bag, kelas belan. Klik mulai nih. Iya, klik mulai aja, karena nanti mulainya, dari saya sendiri, sentral. Karena ini kan game langsung, kalo game langsung kan, guru harus mulai. Yuk, ini ada 10 ya. 10-10 nya dapat tote bag nih. Wah, enggak dong. Saya udah masuk belum sih? Ini ibu yang udah masuk, ibu Atila Arasati, ibu Adah, ibu Debbie. Masukkan kode gamesnya, dimana deh mas? Aku lupa deh. Iya, aku. Link, klik linknya jadi zoom bu. Kan saya masukin chat di zoom. Nih, chat, 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 chat. chat zoom. Tapi zoom ini emang saya akuin, agak ngebingungin sih. Saya pun di awal-awal aja, pakai zoom itu, ah, mana sih ini, mana gitu. Kayaknya saya, belum ada kok. Di chat zoom, coba bu, ada chat kan? Masuk. Mana? Ini yang belum, atau, ya, atau ini buka joinmyquist.com, masukkan kode game, bisa juga. tujuh. Oh, belum. Bu Ramayang. Ngajar di mana, Bu Ramayang? Bu Andriani belum juga, Kak. Ibu, linknya nemu di zoom enggak? Ada enggak chat di zoom? Ini, Kak. Joinmyquist ya? Ya, diklik. Udah. Nah, pas udah diklik, udah disuruh masukin nama belum? Belum. Masukkan kode game. Ada tulisan masukan kode game? Ada. Nah, masukin 804687, Ibu. 804687. Ke? Di sini? Iya, di tempat Ibu. Dimulai ini? Coba Ibu share screen aja deh. Biar gampang. Nama saya udah masuk, Mas. Siapa ini? Bu Siti Holidah ya? Udah masuk kok. Udah ke rumah? Mana? Saya enggak lihat layar Ibu. Atau ini aja, saya bagikan di WhatsApp aja ya, Bu Andriani ya. Iya. Nanti Ibu main dari HP aja, enggak apa-apa. Bentar. Tapi, tapi saya enggak ada HP-nya lagi di. Atau WhatsApp di laptop Ibu masih aktif? Caranya dikecilkan dulu ya. Iya. Enggak, WhatsApp di, kan tadi Ibu ngebuka WhatsApp di laptop Ibu. Iya, masih. WhatsApp-nya masih, nah, bukan di WhatsApp, saya baru ngechatin link, diklik linknya coba. Yang di kelas malam ya? Enggak, saya japri ke WA Ibu. Saya, ya japri. Bukan ke kelas malam. Yang di pelatihan quiz? Saya japri, Bu. Saya langsung japri. Bukan ke kelas malam. Ada, Bu. Cek tuh. Baru ada, ada, Bu. Bu Andrianya kan ini? Iya. Dari WA-nya, dari WA Pak Umar, Bu. Maksudnya, Bu. Enggak ada tulisannya Pak Umar. Ini, nomor Ibu yang 0856-9156-5534, kan, Bu? Iya. Nah, ini udah saya maksud. Oh, enggak ada ya. Ibu belum kasih nama kali nomornya. Mas coba nomornya kasih nama. Ini loh. Coba Ibu liatlah ya. Ini kan, ini kan Ibu kan? Yang ada, aku enggak ada namanya. Iya, saya enggak nyimpan kontak Ibu. Tapi ini nomor Ibu kan? 0856-9156-5534, kan, Bu? Iya, betul. Nah, iya, ini udah saya masukin. Udah saya kasih ke game-nya ke Ibu. Ini ya, yang pelatihan quizis itu ya? Bukan, di pelatihan quizis saya enggak bagiin di situ. Ya, mungkin nama kontak saya, Ibu, yang nyimpannya itu kali. Yang, yang 804687 ya? Ibu, nomor Ibu kan? Bukan. Yang HTTQisis? Enggak. Oh, itu kode gamenya udah masuk. Itu kode gamenya udah. Iya, Itu di klik itu. Yaudah. Nah, udah masukin nama Ibu, coba. Belum ada, belum masih ini. Udah ada Andriani udah. Mulai ya? Iya, mulai. Nah, udah ya. Ini ada 8, sisanya enggak ikut, lagi enggak standby, apa gimana nih? Enggak apa sih, kalau. Gak apa-apa, pesaing berkurang. Udah, langsung ya. Untung enggak kau sih, dia. Pesaing tote deck ya, yuk. Udah ya, kita mulai ya, siap ya, Ibu. siap, jeng-jeng. Eh, Mr. Tio yang enggak main ya, udah keluar, Mr. Tio aja udah ngopain. Udah malam juga. Terakhir koin. Paling, skornya kecil. Susah soal ini. Nah, kok saya enggak tahu, kenapa pertanyaannya kenapa Bu enggak bisa mulai di tempat ibu tampilannya seperti apa sama itu udah ada nama tapi soal pertanyaannya nggak bisa keluar kan ibu masukin nama ibu udah masuk sini belum namanya nama ibu Sinta ibu di HP apa di laptop di laptop nah ibu bisa share screen nggak maaf ya ibu-ibu nggak apa-apa nggak apa-apa udah tuh jadi seru jadi seru pilih tubuh itu tadi nggak bisa Pak yaudah saya stop sharing ya ibu kerjain ya stop ya tapi nggak bisa lagi nah gimana coba share screen lagi nah udah itu saya stop share nah coba ibu pilih jawabannya coba klik nah itu bisa salah tubuh nah coba siapa tahu bisa ngejar lah kok ya udah ya udah tuh tinggal dikerjain screen udah hilang ya nggak apa-apa tapi ibu bisa ngerjain kan nggak bisa ada pertanyaan nggak keluar Pak coba 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 share screen lagi nah disini ada tapi kalau saya stop share langsung hilang yaudah yaudah di jawab-jawab aja Bu nggak apa-apa ini kan kita main-main aja oke yaudah ibu-ibu maaf nyambung nggak apa-apa nggak apa-apa pesaing berkurang katanya ayo Bu ada pertama tapi ini susah kalau ini Bu Siti Holidah Bu Andriani masih punya peluang emang Buramayanti kayaknya udah nggak bisa di pertama nih salahnya nggak bisa turun-turun Masya Allah Aduh ya Allah nggak tahu saya Bu Siti Holidah masih bisa Bu Susana masih bisa Bu Andriani masih bisa tapi kayaknya susah sih Bu Andriani cuma salah dua Bu Andriani kayaknya Mas nggak mau ngasih kita ini kan saya ngasih yang pertama jadi mau sekecil apapun nilainya yang pertama ya benar-benar saya nggak tahu banyak ini kalau saya pakai apa standar minimum baru karena harus benar 9-9 saya nggak mau ngasih gagal sudah gagal sudah selamat ya siapa itu yang dapet Bu ada sih belum belum saya tutup 10 detik ya 10 9 8 6-6-5 udahlah Bu Andriani saya udah nggak ada apa-apa lagi ya kenapa Bu belum 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 baru lagi ya baru lagi atau gimana enggak ini udah oh ini musiknya maksud saya ada tampilan lain enggak memang sudah berhenti mainnya ya udah udah selesai mainnya ini saya tadi ngubah musik aja itu itu tadi menjadi pertanyaan saya tuh ngerubah musiknya tuh kalau yang ini kalau ibu main mode langsung misalnya nanti film tema disini nah terus ini nanti pilih yang gratis misalnya tiga ini kalau yang bawah ini berbayar jadi ibu nanti ganti yang tiga ini kalau mau yang dimana sorry ini tema terus muncul apa ini 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 yang ini nih ibu ganti nih nih oh di default winter ya mas ini gratis yang tiga ini yang bawah ada garisnya ya ada pembayar ada pembayar atasnya di tema ya mas ya tema ya bu ada dari dari mana bu ada Cianjur Cianjur oh Cianjur Bali itu bu ada dari Bali Cianjur 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 itu Jawa Barat ya? iya Jawa Barat kakak dari mana kakak oh saya 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 itu numaden saya itu tinggal di dari Banggelor bu ada Cianjur kayaknya nanti ongkir nggak mah aku kak soalnya saya tuh yang repot pemenang giveaway di Aceh ya Allah di Aceh lebih mahal ongkirnya loh dibanding kaos ongkirnya ya ongkirnya disana bisa 60-70 Masya Allah iya 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 cuman ngirim satu kaos lagi ya ampun mas nggak bisa nawar mas tiga pemenang pertama aduh peserta sembilan tiga saya nggak setuju karena saya tidak termasuk dalam tiga oke udah ya udah malem boleh 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 kalau besok kalau besok itu materinya presentasi interaktif itu ibu-ibu besok kalau lebih nggak ngerti lagi nggak apa-apa cukup tahu aja dan besok nggak ada kelas review lagi karena ya yang ini yang penting itu memang cuman yang pertama kedua gitu ya jadi besok Bu Yultia diikutin aja kalau nggak ngerti yaudah pasrah aja nggak apa-apa karena memang besok itu materi yang memang nggak mungkin belum mendesak dia ibu-ibu besok lihat aja itu penting nggak gitu aja buat yang materi besok ya tugasnya sulit nggak kak besok tugasnya itu sama kayak tugas tingkat kesulitannya ya sama kayak tugas kedua gitu kan kedua buat kuit yang keempat buat presentasi kalau sekedar buat presentasi buat aja dua slide selesai jadi yang penting kan tugas selesai kan nah nanti kalau mau buat tugas yang bagus apa presentasi yang bagus ya nanti setelah pelatihan aja oh mas berarti itu buat slide di pertemuan terakhir itu akan diajarin buat slide-nya dulu kan baru tugas iya buat slide-nya sebetulnya nanti menugaskan atau main slide itu nggak terlalu ini sih nggak terlalu susah nggak terlalu ribet dan balik lagi pokoknya besok ibu-ibu kalau pusing jangan frustasi intinya kalau pusing anggap aja materi itu nggak ada nggak apa-apa jadi jangan gini ya jangan karena belajar besok pusing terus jadi nggak mau pakai kuisis jangan maksudnya kuisis itu yang gampang aja bisa kayak misalnya pengaturan game kan kita banyak gitu kalau ibu-ibu merasa pengaturan gamenya ribet ya nggak usah diubah-ubah langsung aja pakai pengaturan dari sananya masih tetap bisa dimainin gitu kan jadi sama juga proses interaktif kalau menurut ibu-ibu itu menyulitkan ya nggak usah dipakai dulu gitu pakai aja fitur yang yang sudah ada gitu ya iya 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 oke oh iya apa lagi ada usahnya pak umar saya bu Sinta gimana bu itu saya punya tiba-tiba hilang ada itu masalahnya di internetnya ya atau apa bisa jadi nah tadi saya nggak ini para papa juga kadang-kadang menghilang gitu loh oh bisa jadi internetnya nah kalau gini aja kalau besok itu ibu-ibu main dengan siswa itu ada masalah setiap ada masalah itu di screenshot atau di foto kemudian kirimkan ke saya kayak tadi kan saya nggak tahu Bu Sinta nggak ada soalnya nggak ada soalnya saya nggak tahu pas kita share screen ada soalnya nah terus abis itu ilangkan saya juga nggak tahu nggak ada soalnya itu kayak mana gitu loh bu nah kalau nanti tidak ada gitu pak nah masalahnya itu saya tidak tahu tidak adanya itu seperti apa begini saya percaya dengan ibu bahwa memang tidak ada cuman tidak ada soal itu bentuknya bisa beda-beda dan penyebabnya bisa beda-beda sehingga ketika ada masalah itu ibu bisa di screenshot screen atau di foto nanti kirim ke saya nanti saya tanya ke tim teknisi kami kalau ini errornya penyebabnya kenapa solusinya apa gitu ya termasuk kalau nanti itu juga terjadi terjadi dengan siswa ibu-ibu jadi misalnya ibu-ibu main kuizis dengan siswa terus mungkin ada masalah atau kental apa jangan cuma bilang mas saya main kuizis sama siswa kok nggak bisa ya ya kok nggak bisanya itu apa nggak bisa itu kan banyak banget masalahnya bisa banyak kan jadi spesifik dan kasih buktinya bisa foto screenshot video sehingga kami bisa ngecek gitu ya buat kedepannya ibu-ibu ya nanti ada masalah gitu ya oke makasih pak oke yeay selesai malam ini terima kasih ibu-ibu yang udah gabung di kelas review ini saya sebagai materi mohon maaf segala kekurangan besok masih semangat ya buat sesi terakhir pak recording nggak dikirim nggak ada ada ini saya live youtube kok nanti langsung saya kasih linknya aja oke makasih oke oke ya saya tutup video tv kodaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat beristirahat ibu-ibu semua salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh